Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gengguan hematologi yaitu DHF, malaria, dan DVT Bersama saya, Nurse Sandra, Clinical Nurse Specialist, Medical-Surgical Nursing, Departemen Hangtuah, Pekanbaru Untuk pertama, kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada klien dengan DHF, yaitu dengue hemorragic fever Sebagai pendahuluan, data DBD di Indonesia itu bisa dilihat dari situs resmi Kemenkes RI, yang terbaru itu tahun 2020 Bisa dilihat dari situs resmi kemkes.co.id atau di situs resmi lainnya Yang saya tampilkan di sini adalah hingga Juli dari Januari tahun 2020 Terdata bahwa penyakit DBD itu menyebabkan total kematian adalah sebanyak 459 Angka yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya 10 provinsi yang melaporkan kasus kematian tertinggi, yaitu Jawa Barat dengan 92 kematian Nusa Tenggara Timur 56, Jawa Timur 53, Jawa Tengah 42, Lampung 22, Sulawesi Selatan 19, Riau 19, Bali 18, Banten 16 Jadi memang di data ini ditampilkan atau disampaikan bahwa jumlah kasus dan kematian pada tahun 2020 itu masih rendah Sebenarnya masih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 Kalau dari data kasus, data kasus tahun 2019 itu lebih tinggi berjumlah 112.954 Sedangkan tahun 2020 jumlah kasusnya itu terdata adalah 71.633 kasus Tapi tetap saja masih ada atau masih tinggi dibandingkan dengan penyakit hematologi yang lain Di beberapa negara juga sangat tinggi Belum lagi misalnya di Singapura, di Vietnam Nanti itu banyak data yang ditampilkan di beberapa situs resmi dari Kemen KSRI yang bisa kalian baca Ini juga sebagai pengantar apa itu Dengui Dengui itu merupakan penyakit paling berbahaya Yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui hewan atropoda Jadi Dengui ini maksudnya adalah demam dengiu Demam dengui yang merupakan penyebab tersering kematian dan kesakitan Dan biasanya sebagai penyebab utama hospitalisasi pada anak-anak Terutama di daerah tropis maupun subtropis Nah, berdasarkan data WHO Dengui ini menyebabkan 20.000 kasus kematian Yaitu 500.000 hospitalisasi dan 50-100 juta manusia yang terinfeksi Jadi memang terutama menyerang anak-anak dan seringkali menyebabkan kematian bagi penderita Oke, baik Secara definisi, banyak beberapa literatur menyampaikan bahwa Penyakit Aedes aegypti ini Atau penyakit Dengui hemorrhagic fever Merupakan penyakit demam akut Nah, merupakan penyakit epidemi akut Atau juga penyakit yang terutama terdapat pada anak Pada remaja, pada orang dewasa Atau merupakan penyakit menular Yang disebabkan oleh virus Dengui Melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti Jadi banyak definisi yang dapat kalian lihat pada beberapa literatur Yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan dari WHO tahun 2010 Dikatakan bahwa DHF ini merupakan suatu penyakit epidemi akut Yang disebabkan oleh virus yang ditransmisikan Atau dipindahkan Atau yang dibawa oleh Aedes aegypti Dan Aedes aegypti Penderita yang terinfeksi akan memiliki gejala Gejala berupa demam ringan sampai tinggi Disertai dengan sakit kepala Nyeri pada mata, otot, dan persendian Hingga pendarahan spontan Nah, untuk tanda dan gejala Nanti kita akan bahas di slide khusus Tentang manifestasi klinis Dimana nanti akan saya jelaskan Bahwa penyakit demam akut ini Disebabkan oleh 4 serotip virus Dengui Jadi nanti ada gejala klinis yang paling utama itu apa Jadi ada 4 serotip virus Dengui Hingga bagaimana dia bisa menyebabkan kematian Nah, ini beberapa definisi lain Seperti tadi yang saya sampaikan Di pendahuluan bahwa Penyakit demui ini merupakan infeksi akut Yang disebabkan oleh arbovirus Atau virus dari golongan artropoda Dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aedes albopictus dan Aedes aegypti Kemudian beberapa literatur lain Juga menyatakan bahwa Nanti akan ditandai dengan Demam, nyari otot, dan atau nyari sendi Yang disertai lekopeni, ruam, limfadenopati Maksud saya, kemudian trombositopenia, dan hemorragi Nah, ini adalah epidemiologi Jadi, secara epidemiologi DPD ini atau DHF ini Merupakan penyakit yang banyak ditemukan Di sebagian besar wilayah tropis dan subtropis Yang telah saya sampaikan tadi Di pendahuluan Terutama di Asia Tenggara Kemudian juga beberapa literatur Menyampaikan bahwa Ada di negara Amerika Tengah Amerika dan Karibia Jadi, beberapa faktor Diketahui berkaitan dengan Peningkatan transmisi virus denui ini Adalah Host alami dari DPD itu sendiri Yaitu Manusia Kemudian, agennya siapa? Agennya adalah virus dengue Yang termasuk ke dalam Family Flaviridae Dan Jenus Flavivirus Yang terdiri dari 4 serotype Tadi saya sampaikan di slide pendahuluan Bahwa Ada 4 serotype Dari virus ini Yaitu Den 1 Den 2 Den 3 Den 4 Jadi, beberapa literatur Menyampaikan bahwa Dari 4 ini Yang paling sering adalah Den 2 Dan Den 3 Nah Virus ini ditularkan ke manusia Melalui gigitan nyamuk Yang terinfeksi Gitu ya Jadi Perlu dipahami bahwa Nyamuknya adalah nyamuk khusus Yaitu Aedes aegypti Yang betina Dan Aedes albopictus Yang terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia Gitu ya Jadi Jadi Kalau dilihat dalam slide saya ini Ya Jadi Yang disebut dengan Vektor Ya Penjamu Ataupun lingkungan Itu adalah Perkembang biakan vektor Kebiasaan menggigit Kepadatan vektor di lingkungan Ya Transportasi vektor Dari 1 Ketempat Yang 1 Dan ke tempat yang lainnya Gitu ya Nah Kemudian Yang sebagai penjamu adalah Terdapatnya penderita Atau pasien Ya Manusia Gitu ya Di lingkungan atau keluarga Kemudian Yang terpapar terhadap nyamuk Usia dan jenis kelamin Gitu ya Kemudian lingkungan Ya Curahi hujan Suhu Sanitasi Dan kepadatan Penduduk Sedangkan menurut WHO Ya Faktor-faktor yang pengaruhi Kejadian penyakit TBD Antara lain Faktor host Kemudian lingkungan Dan faktor dari virusnya Itu sendiri Ya Yang dimaksud dengan faktor host Yaitu kerentanan Dan respon imun Ya Kemudian yang dimaksud dengan faktor lingkungan Yaitu kondisi geografis Ya Seperti misalnya Ketinggian dari permukaan air laut Curah hujan Kelembapan udara Musim Gitu ya Nah Kondisi geografis ini Biasanya dipengaruhi oleh kondisi demografis Ya Baik itu Apa namanya Dari Kepadatan penduduk Mobilitas penduduk Perilaku Adat istiadat Dan Sosial ekonomi penduduk Gitu Ya Jadi sebenarnya Sama saja Yang saya Sampaikan disini Pada slide adalah Sama dengan yang disampaikan oleh WHO Ya Hanya beberapa literatur Menyampaikan Sedikit perbedaan dari Pengelompokan Ya Oke Baik Jadi disini Kalau dari secara Faktor Atau faktor Ajen Atau sebagai Penyebab penyakit Yaitu semua Unsur Ya Atau elemen hidup Dan mati Apa namanya Yang diikuti dengan kontak Ya Yang diikuti dengan kontak Dengan manusia yang rentan Ya Yang disampaikan oleh WHO tadi Ya Dalam keadaan yang memungkinkan Akan menjadi Stimulus Atau rangsangan Terjadinya suatu proses Di penyakit itu sendiri Gitu ya Jadi Dalam hal ini Untuk faktor adalah Yang menjadi ajen Dalam penyebaran Penyakit demam Berdarah dengue Adalah virus dengue Gitu Ya Kemudian faktor HOS Ya Yaitu faktor Penjamu Ya Yang disini Dimaksud adalah Penderita penyakit Dbd Ya Faktor HOS Atau penjamu Ini Antara lain Ada Umur Ya Atau usia Kemudian Jenis Kelamin Ya Kemudian Juga bisa Ras Sosial ekonomi Cara hidup Ya Atau misalnya Status perkawinan Ya Nutrisi Imunitas Itu masuk ke Penjamu Ya Kenapa demikian Ya Karena Sebentar ya Saya Lingkarin Sebentar Oke Kita bahas Tentang kelompok usia Misalnya gitu ya Kelompok usia ini Akan berpengaruh terhadap Penularan dari Penyakit Ya Penularan dari Penyakit Beberapa penelitian Nanti bisa kalian cari Kalian baca Yang telah dilakukan Itu dapat menunjukkan Bahwa Kelompok umur Yang paling banyak Diserang Dbd Adalah Kelompok anak-anak Ya Atau berusia Kurang dari 15 tahun Dan biasanya Ini merupakan Usia Sekolah Gitu Ya Kemudian Terkait tentang Penderita di lingkungan Ya Misalnya Penderita di lingkungan ini Maksudnya adalah Bisa jadi Karena kondisi sosial ekonomi Ya Bisa karena Apa namanya Perilaku ya Yang akan mempengaruhi Dari perilaku manusia Dalam mempercepat Penularan penyakit Dbd Ya Kemudian Paparan ya Seperti kurangnya Pendingin Ya Atau ruangan di daerah tropis Membuat masyarakat itu Duduk di luar Ya Duduk di luar rumah Kemudian pada pagi hari Sore hari Nah Dimana Waktu pagi dan sore ini Merupakan saat Nyamuk Aedes aegypti Itu mencari mangsa Gitu Ya Kemudian Ada lagi terkait dengan Imunitas Ya Imunitas Nah Disini Penjamu itu Memang Apa namanya ya Sangat berkaitan Erat dengan Imunitas Dimana Daya tahan tubuh Terhadap rendah asing Atau sistem kekebalan tubuh Itu Jika rendah Atau menurun Maka mudah Akan terserang oleh Penyakit Ya Begitu juga dengan Status gizi Ya Jika nutrisi yang diberikan itu Cukup ya Sehingga dapat berpengaruh Terhadap daya tahan tubuh Dan respon Imunologis Terhadap suatu Penyakit Oke Kemudian Terkait dengan Lingkungan Ya Terkait dengan lingkungan Ya Ada curah hujan Suhu Sanitasi Dan kepadatan penduduk Lingkungan Ya Lingkungan ini Merupakan Keadaan iklim Yang terdiri dari Beberapa Yang saya sampaikan Tadi Ya Terkait dengan Pengaruh langsung Terhadap komposisi Dari spesies vektor Ya Dimana habitatnya Berkembang Ya Populasinya Penularannya Gitu Jadi misalnya Curah hujan Ya Curah hujan Pengaruh curah hujan Terhadap vektor itu Bervariasi Ya Tergantung pada jumlah Curah hujan Suhu udara Gitu ya Kelambaban udara Dan Sebagainya Yang merupakan Sebagai tempat Perkembang biakan Dari Nyamuk Ya Ini sangat Mempunyai Kontribusi Yang kuat Dalam Tersedianya Habitat Vektor itu Gitu ya Nah Biasanya Puncak transmisi Itu diketahui pada Bulan-bulan Dengan curah hujan Tinggi Dengan temperatur Tinggi Ya Karena Prinsipnya Habitat larva Aedes aegypti Ini adalah Tersedianya Apa namanya Penampungan Gitu ya Jadi pada saat Perlalihan Musim Ini memang Berkontribusi Sangat Tinggi Ya Untuk Pengembang biakan Dari Nyamuk Ini Ya Jadi ada Penambahan Gedangan air Gitu ya Jadi sebagai Tempat Perindukan Dari nyamuk Ya Kemudian Apa lagi ya Suhu ya Suhu udara Nah suhu udara ini Kaitan eratnya Nanti dengan Daur hidup Kelangsungan hidup Pertumbuhan Dan perkembangan Dari spesies Nyamuk Ini Gitu Ya Dikatakan Nanti akan Kalian baca Ya Secara Berkelompok Diskusi Ya Berkaitan dengan Suhu udara ini Gitu ya Bahwa Adaptasi suatu Spesies ini Terhadap keadaan Suhu udara yang Tinggi Dan rendah Itu akan Mempengaruhi Sebaran Sebaran Dari geografi Spesies Nyamuk Ini Gitu Ya Jadi kondisi Lingkungan Dengan temperatur 27-30 derajat Celcius Dalam Waktu yang Lama Itu akan Mengurangi Dari populasi Gitu Ya Nah kemudian Terkait dengan Misalnya Kepadatan penduduk Ya Sanitasi Gitu ya Lingkungan Udara Lingkungan Dari Kimia Ya Lingkungan Sosial Ekonomi Ini sangat Mempengaruhi Ketersediaan Makanan Dan kemudahan Dalam Penyebaran Penyakit Ya Kalau Kepadatan Penduduk Kemudian Kalau Sosial Misalnya Gitu kan Ada Perkumpulan Olahraga Dan segala Mereka Itu kan Memang Berkaitan Dengan Keberadaan Dan Ketersediaan Dari Fasilitas Fasilitas Yang Dapat Mempengaruhi Dari Peningkatan Transmisi Virus Dengui Ini Gitu Ya Nah Ini Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Penularan Dambam Berdarah Itu Pada Manusia Itu Melalui Melalui Gigitan Nyamuk Betina Aedes Yang Terinfeksi Virus Dengui Ya Kemudian Penyakit Ini Tidak Dapat Ditularkan Langsung Dari Orang Ke Orang Tapi Melainkan Dari Nyamuk Yang Terinfeksi Virus Dengui Nah Penyebar Utamanya Siapa Ya Tadi Nyamuk Aedes Egypti Dan Aedes Albupictus Oke Baik Pada Saat Kita Membahas Patogenesis Ada Dua Faktor Utama Pada Penyakit Dbd Atau Dhf Ini Yang Menjadi Kesimpulan Pada Patogenesis Yang pertama Itu Adalah Virusnya Itu sendiri Yang merupakan Mikroorganisme Yang hanya Dapat Hidup Di Dalam Sel Kemudian Dia Bisa Bersaing Tergantung Dari Daya Tahan Tubuh Si Penjamu Seperti Pada Set Sebelumnya Yang Telah Saya Jelaskan Penjamu Itu Siapa Kemudian Yang Kedua Adalah Adanya Homeostasis Yang Abnormal Nah Disini Homeostasis Yang Abnormal Adalah Melibatkan Perubahan Pada Pembuluh Darah Atau Melibatkan Trombositopeni Dan Coagulapati Nah Homeostasis Yang dimaksud Adalah Dapat Menyebabkan Bermacam-macam Manifestasi Perdarahan Nantinya Seperti Terkait Dengan Adanya Trombositopeni Yang hebat Gangguan Pada Fungsi Trombosis Trombosit Atau Adanya Kelainan Fungsi Dari Coagulasi Oke Ini Saya Membuat Tiga Kategori Untuk Dapat Dipahami Secara Mudah Terkait Tentang Patogenesis Dari DHF Jadi Masuknya Virus ke dalam Tubuh Lewat Gigitan Nyamuk Itu Menyebabkan Peradangan Pada Pembeludara Terjadilah Firemia Nah Masuknya Virus ke dalam Tubuh Itu Bisa Mengakibatkan Proliferasi Dan Transportasi Dari Limposid Sehingga Menghasilkan Antibody Dan Menyebabkan Terbentuknya Virus Komplek Antigen Antibody Ya Ini Ya Sedentar Oke Ini ya Yang nomor Dua Oke Jadi Aktifasi Komplement Di sini Aktifasi Komplement C3 Dan C5 Hal ini Menyebabkan Peningkatan Ya Hal ini Menyebabkan Peningkatan Permeabilitas Dinding Pembeludara Dan Merembesnya Plasma Dari ruang Ekstra Paskuler Itu ya Plasma keluar Dari Pembeludara Oke Nah Setelah Plasma keluar Dari Pembeludara Ya Meningkatnya Permeabilitas Dinding Pembeludara Itu Menghasilkan Kebocoran Plasma Ya Sehingga Menyebabkan Terjadinya Hipofolemia Nah Hemokonsentrasi Serta Renjatan Yang terjadi Akibat Dari Kebocoran Plasma Kedaerah Ekstra Vaskuler Melalui Apa? Melalui Kapiler-kapiler Yang rusak Sehingga Mengakibatkan Menurunnya Volume Plasma Dan Meningkatnya Nilai-nilai Dari Hasil Labor Terutama Hematokrit Kemudian Ya Kemudian Yang kedua Tadi Adanya Hemostasis Yang Abnormal Hemostasis Yang Abnormal Melibatkan Perubahan Pembulu Darah Trombositopeni Dan Coagulopati Nah Hemostasis Yang Abnormal Ini Menyebabkan Apa? Bermacam-macam Manispasi Perdarahan Seperti yang Saya Sampaikan Tadi Di awal Terjadi Trombositopeni Yang Hebat Trombositopeni Hebat Kemudian Gangguan Fungsi Trombosit Ya Atau Kelainan Fungsi Coagulasi Merupakan Penyebab Utama Nanti Terjadinya Perdarahan Gitu Ya Terkait Tentang Darah Ya Saya Sangat Mengharapkan Kalian Untuk Memahami Konsep Darah Atau Konsep Dasar Sistem Hematologi Ya Seperti Anatomi Fisiologi Darah Gitu Ya Sehingga Apa-apa yang kita bahas Terkait dengan Darah Itu bisa Nyambung Gitu Ya Untuk Terkait Dengan Perdarahan Itu kita akan Bicara banyak Sebagai Komponen-komponen Darah Yang akan Berpengaruh Terhadap Apa namanya Terjadinya Apa Namanya Gejala yang Lebih lanjut Gitu Ya Jadi misalnya Kalau Ini saya Sampaikan Bahwa plasma Keluar dari Pembuluh Darah Itu terjadi Trombositopenia Jadi Trombosit itu Perlu kalian Pahami Dan kalian Baca Ya Bahwa Dia merupakan Sel pembeku Ya Nah sel pembeku Ini fungsinya Adalah Memegang peranan penting Di dalam Pembekuan darah Ya Jadi Normalnya itu Kan 200.000 Sampai 300.000 Millimeter Kubik Ya Nah Jika Banyaknya Ini kurang Dari normal Maka Kalau ada Luka Atau Ada Luka terbuka Gitu ya Darah itu Tidak lekas Membeku Gitu Sehingga Timbul perdaraan Terus-menerus Nah Kalau Trombositopeni Itu biasanya Sudah Di bawah 200.000 Gitu ya Nah Jadi Terjadinya Pembekuan darah Di dalam plasma Darah Itu Terdapat Yang namanya Apa namanya Keterlibatan Dari kalsium Dan Vibrinogen Gitu ya Dimana Vibrinogen ini Nanti bekerja Apabila Tubuh Mendapat luka Nah Ini Kalian Sudah Mendapatkan Di semester 1 Anatomi Fisiologi Tentang Darah Jadi Tolong Diingat Kembali Sehingga Saya tidak Mengulang Bagaimana Saat Darah Keluar Trombosit Pecah Kemudian Nanti Mengeluarkan Zat Trombokinase Itu tidak Akan Diulang Lagi Buka Lagi Buku Di semester 1 Oke Oke Kemudian Jika Bicara Tentang Kebocoran Plasma Perlu Diingat Fisiologi Tentang Plasma Darah Bagaimana Plasma Darah Kemudian Merupakan Bagian Darah Yang Seperti Apa Itu Perlu Diingat Kembali Jadi Kaitannya Kalau Plasma Darah Itu Hampir 90% Terdiri Dari Air Nah Kalau Kita Bicara Tentang Plasma Darah Berarti Bagian Darah Encer Tanpa Sel-sel Darah Warnanya Gimana Bening Gitu Ya Kekuning Kuningan Nah Kalau Darah Keluar Dari Tubuh Kita Kemudian Kita Biarkan Membeku Maka Bagian Bawah Bekuan Tadi Terdapat Cairan Yang Berwarna Kuning Yang Berwarna Bening Maksud Saya Nah Itu Disebut Dengan Serum Darah Jadi Kalau Serum Itu Merupakan Plasma Tanpa Fibrinogen Yang Didapat Dengan Pembekuan Darah Jadi Kalau Fibrinogen Itu Berguna Dalam Peristiwa Pembekuan Darah Perlu Ingat Kembali Nah Kemudian Kalau Plasma Darah Sebagian Besar Terdiri Dari Air Zat Zat Yang Larut Di Dalam Itu Misalnya Zat Makanan Hormon Antibody Itu Semua Sudah Kalian Pelajari Di Semester 1 Ya Oke Terkait Tentang Kebocoran Plasma Ya Pada Saat Memang Virus Masuk Kedalam Tubuh Penderita Ya Itu Kita Darah Kita Itu Sudah Terjadi Peradangan Gitu Ya Viremia Ya Kemudian Sudah Masuk Virus Di Dalam Darah Itu Disebut Dengan Viremia Kemudian Bagaimana Akibatnya Peningkatan Permeabilitas Tinding Kapilar Menjadi Berkurang Volume Plasma Sehingga Terjadi Hemokonsentrasi Gitu Ya Nah Hemokonsentrasi Ini Menyebabkan Peningkatan Hematokrit Itu Lebih Dari 20% Gitu Nah Sehingga Memang Seringkali Nilai Hematokrit Menjadi Penting Untuk Patokan Pemberian Cairan Intravena Nantinya Gitu Ya Jadi Jadi Paham Ya Bahwa Pada Kasus Demam Berdarah Dengui Ya Itu Peningkatan Nilai Hematokrit Atau Hemokonsentrasi Ya Itu Disebabkan Oleh Meningkatnya Permeabilitas Pembuluh Darah Ya Sehingga Mengakibatkan Kebocoran Plasma Ya Sehingga Mengakibatkan Kebocoran Plasma Ke ruang Extrafaskuler Gitu Ya Nah Melalui Kapiler Yang rusak Ya Ini saya ulang-ulang Kembali Agar Kalian Lebih Bisa Mengambil Apa Namanya Secara Mudah Mengambil Kesimpulan Secara Mudah Nah Kebocoran Plasma Yang terjadi Ini Mengakibatkan Volume Plasma Menjadi Berkurang Ya Volume Plasma Menjadi Berkurang Yang dapat Menimbulkan Terjadinya Shock Hipo Folemic Gitu Ya Nah Ini Ya Bisa Juga Terjadi Kegagalan Sirkulasi Ya Kegagalan Sirkulasi Jaringan Hipoksia Jaringan Ya Akibat Nanti Akibat Dari Metabolisme Anaerob Hipoksia Dan Asidosis Jaringan Gitu Dan Apa Namanya Dan Juga Nilai Hematokrit Yang Meningkat Nah Nilai Hematokrit Itu Biasanya Akan Meningkat Pada Hari Ketiga Nanti Ya Dari Perjalanan Penyakit Dbd Akan Saya Jelaskan Nanti Pada Slide Di Manifestasi Klinis Gitu Ya Jadi Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Jika Hematokrit Nanti Naik Sampai 20% Itu Memang Sudah Menandakan Adanya Kebocoran Plasma Gitu Ya Nah Jadi Memang Perlu Langsung Dilakukan Pemberian Cairan Intravena Untuk Membalikan Volume Cairan Intra Vaskular Menjadi Normal Gitu Ya Jadi Menurut WHO Gitu Ya Itu Nilai Hematokrit Tidak Hanya Peningkatan Nilai Hematokrit Aja Yang Menjadi Parameter Ya Yang Untuk Melihat Terjadi Kebocoran Plasma Tapi Juga Terjadinya Penurunan Nilai Hematokrit Gitu Jadi Pada Saat Sudah Diberikan Terapi Cairan Gitu Ya Nanti Dicek Lagi Nilai Hematokrit Ternyata Jika Terjadi Penurunan Lebih Dari 20% Gitu Setelah Mendapat Terapi Cairan Nah Ini Juga Terjadi Apa Namanya Juga Menjadi Parameter Terjadinya Kebocoran Plasma Gitu Jadi Memang Kalian Benar-benar Harus Membaca Kembali Tentang Plasma Kemudian Tentang Intravascular Apa Namanya Extravascular Itu Dimana Gitu Sehingga Nyambung Apa-apa Yang telah Saya Sampaikan Ini Kemudian Setelah Terjadi Hipoksia Jaringan Kemudian Akan Terjadi Hipoksia Secara Lanjutan Itu Tadi Saya Bilang Ada Terjadi Hipotensi Hemokosentrasi Ya Tadi Sudah Saya Sampaikan Hemokosentrasi Itu Nanti Hemotoklete Meningkat Kemudian Hipoproteinemia FUSI Plural Shock Dan Kematian Ini Bisa Terjadi Pada Terjadinya Gangguan Atau Hipoksia Lanjutan Hipoksia Jaringan Secara Lanjutan Oke Kemudian Tentang Klasifikasi Klasifikasi Yang Saya Paparkan Pada Pada Ini Adalah Berdasarkan Standar WHO Tahun 2002 Meskipun Nanti Akan Kalian Lihat Di Beberapa Literatur Sudah Ada Pengembangan Klasifikasi WHO Dari Klasifikasi pada diagnosis Dengui di WHO pada tahun-tahun yang terbaru, ya 2011. Oke, kita bahas yang 2002. Untuk 2002, WHO mengklasifikasikan DHP itu ada 4 derajat. Derajat 1, derajat 2, kemudian derajat 3, dan derajat 4. Untuk derajat 1, ini gejala klinis yang diperlihatkan oleh pasien adalah demam, kemudian pendarahan spontan, uji torniket positif, kemudian trombositopenia, dan hemokonsentrasi. Untuk trombositopenia, pada infeksi Dengui itu bisa terjadi melalui mekanisme supresi sum-sum tulang, dan destruksi atau rusaknya, serta pemendekan dari masa hidup trombosit itu sendiri. Kemudian nanti di hemokonsentrasi, seperti tadi saya sudah jelaskan, bahwa adanya peningkatan pada hematokrit, akibat dari kebocoran plasma. Kemudian derajat 2. Derajat 2 itu sama dengan derajat 1, tapi disertai dengan perdaraan spontan di kulit, dan perdaraan lain, atau perdaraan lain. Berarti misalnya nanti ditemukan mimisan, dan banyak memang timbul perdaraan di tempat-tempat lain. Kemudian derajat 3 itu ditemukan kegagalan sirkulasi darah dengan adanya nadi cepat dan lemah, kemudian tekanan darah menurun, disertai kulit dingin, lembab, dan gelisah. Kemudian derajat 4, renjatan berat dengan nadi tidak teratur dan tekanan darah yang tidak dapat diukur. Nah, untuk perbedaan, untuk sekedar kalian mengetahui bahwa klasifikasi ini telah mengalami perubahan-perubahan terkait tentang demam dengwi. Nah, mungkin nanti bisa kalian cari atau didiskusikan bagaimana misalnya adanya perbedaan-perbedaan dari klasifikasi ini. Nah, hanya saja di WHO tahun 2009 nanti akan kalian temui, derajat itu cuma ada 2 kelompok. Ada yang dengwi saja dan save for dengwi. Nah, nanti dibagi lagi dengwinya. Dengwi itu dibagi lagi lebih lanjut. Dengwi itu dengan atau tanpa warning sign. Kemudian dengan yang dengwi dengan warning sign atau dengwi dengan tanpa warning sign. Nah, kemudian di coba, itu memang terjadi perkembangan dengwi tanpa warning sign itu seperti apa. Bahwa terjadi kemungkinan dengwi nanti sesuai dengan demam dengwi dan demam berdarah dengwi itu derajat 1 dan 2 ini. Jadi, derajat 1 dan 2 ini kalau di 2009, ini dia, derajat 1 dan 2. Kemudian derajat 3 dan derajat 4. Jadi, ini 1, ini 2 gitu. Dibagi 2 kelompok dengan warning sign dengwinya dan yang satu lagi tanpa warning sign. Kemudian yang kedua, itu save for dengwi. Jadi, dengwi yang sudah gejala berat gitu ya. Nah, untuk lanjutnya gitu ya. Nanti itu ditanya gitu, ditanya untuk gejala yang lain. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya diagnosis tersangka infeksi dengwi itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau dengwi dengan warning sign itu gejala klinisnya, gejala sakit perut gitu ya. Muntah terus-menerus, ya nanti akan kita bahas ya. Nah, kemudian apa sih itu warning sign gitu ya. Warning sign itu dengwi yang dengan dialami oleh penderita itu pada saat mengalami perjalanan penyakit yang sedang berlangsung gitu. Jadi, mendukung ke arah terjadinya penurunan volume intrafaskuler gitu ya. Jadi, memang untuk mendeteksi resiko tinggi atau merujuk pada perawatan yang lebih lengkap fasilitasnya itu memang pasien diklasifikasi ulang, warning sign-nya gitu. Ya, jadi memang untuk klasifikasi tahun 2009 ini lebih lanjut akan kalian pelajari gitu. Jadi, makanya saya akan menjelaskan yang diklasifikasi 2002. Tapi, nggak apa-apa ya. Masih sama, masih terlihat sama di pasien di rawat inap juga akan kalian temui seperti ini gitu ya. Hanya untuk diketahui bahwa telah terjadi pengembangan dari WHO tentang klasifikasi ini. Gitu, ya. Oke, kemudian nanti yang 2011 ya. 2011 nanti masih ada dengwi dengan atau tanpa warning sign, kemudian sefer dengwi gitu. Masih, masih ada. Cuman, di beberapa literatur, sepertinya ini belum bisa digunakan untuk pasien anak gitu ya klasifikasi 2011 ini. Hampir sama ya, disusunnya dengan yang 97 atau 2002 gitu. Ya, jadi nanti dia dibagi menjadi misalnya undifferentiated fever, kemudian nanti ada demam dengwi, ada demam berdarah dengwi, ada expanded dengwi syndrome gitu. Jadi, memang lebih lanjut deh gitu ya kalian akan membahas ini gitu. Oke, jadi nanti ada pembagian kalau di yang 2011 itu nanti misalnya infeksi virus dengwi gitu ya. Ini dengwi sebentar saya tulis ya. Nanti di sini ada misalnya asimptomatik ya. Asimptomatik, kemudian ini simptomatik ya. Nanti kalian cari ya, diskusikan ya. Kemudian nanti di sini ada yang sindrom infeksi virus ya. Kemudian ini yang undifferentiated fever, jadi sindrom infeksi virusnya. Kemudian yang ini, ini undifferent ya. Undifferent, undifferent fever. Kemudian ini itu demam dengwi ya. Kemudian yang simptomatik bisa juga nih, ini terkait dengan DBD. Kemudian ini ada expanded ya. Expanded dengwi syndrome ya. Nah, nanti ini DBD ini disertai dengan pembesan plasma. Ya, balik lagi ya. Yang seperti slide sebelumnya. Apakah nanti dengan renjatan atau tanpa? Renjatan shock atau tanpa? Tanpa shock gitu ya. Nah, kalau nanti demam dengwi, disini saya tarik aja garis deh. Ya, sini tanpa. Perdarahan, ya ini dengan perdarahan. Gitu, ya. Oke, jadi saya harap kalian bisa mencari beberapa literatur lagi yang lain terkait dengan pengembangan klasifikasi ini agar lebih menambah wawasan. Ya. Oke, untuk tanda dan gejala, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita akan membahas satu persatu gejala yang akan ditemui pada pasien dengan demam berdarah dengwi. Yang pertama adalah demam tinggi selama 5-7 hari. Jika tadi kalian telah mendengar patogenesis yang setelah saya sampaikan, demam dengwi itu timbul, ya. Akibat adanya reaksi tubuh terhadap masuknya virus. Ya, ingat ya, peradangan yang terjadi itu tanda-tandanya pada tubuh ada kemerahan, ya. Kemudian ada tumor, dolor, nyeri, gitu. Itu tanda-tanda peradangan yang tidak boleh kalian lupakan, ya. Jadi, virus akan berkembang di dalam peredaran darah dan akan ditangkap oleh makrovac. Nah, segera terjadi, viremia itu selama 2 hari sebelum timbul gejala dan berakhir nanti setelah 5 hari gejala panas mulai, ya. Jadi, paham ya, kenapa terjadi demam, ya. Jadi, kalau terjadi demam, memang hampir 50% keluhan klinis demam ini dialami oleh pasien dengan DBD, ya. Nah, jadi, tipe demam yang akan dialami oleh penderita DBD itu timbul, ya, tadi, akibat masuknya organisme asing atau virus ke dalam tubuh penjamu atau hostnya, ya. Jadi, sebesar hampir 50% sampai 90% itu nanti pasien akan merasakan demam, gitu. Nah, sebenarnya kalau bicara virus, demam ini nanti akan sembuh sendiri, ya, sering dikenal dengan self-limiting disease, gitu. Jadi, penyakit infeksi misalnya seperti DBD ini yang disebabkan oleh virus dengu itu nanti dia akan bisa sembuh sendiri sesuai dengan apa, daya tahan tubuh penderitanya, ya. Kemudian, yang kedua, mual muntah, tidak ada napsu makan, diare, konstifasi, ya. Nah, jenis keluhan ini adalah merupakan keluhan klinis gangguan pencernaan pada pasien dengan DBD, ya. Nah, pada nyeri abdomen, itu biasanya pasien juga mengalami, apa namanya, mual, muntah, gitu, ya. Kemudian tidak ada napsu makan. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan keluhan-keluhan lain yang berkaitan dengan gastrointestinal, ya. Jadi, keluhan mual muntahnya itu biasanya sudah lanjutan, ya, atau keluhan yang disertai dari keluhan nyeri abdomen pasien, gitu. Jadi, pada awal itu sebenarnya nyeri dulu, nyeri ulu hati, ya. Jadi, nyeri ulu hati yang tiba-tiba kemudian dapat berasal nanti seperti nyeri viseral, ya, nyeri pretenium, kemudian juga pada lapisan dinding perut, ya, nyeri somatik. Jadi, nanti kalian baca bagaimana pengkajian di abdomen, ya. Nah, kemudian biasanya itu nanti nyeri itu bisa terlokalisasi atau tidak, gitu. Nah, pada saat nyeri ulu hati, itu biasanya fenomena viseral motor pasien itu akan terjadi, ya, keluhan muntah, ya. Bahkan bisa diare, gitu. Nah, biasanya kan nanti penderita juga merasakan nyeri, ya, merasakan cemas karena nyeri yang ditimbulkan itu, gitu. Sehingga, memang nanti banyak keluhan-keluhan, sikis seperti mual, muntah, tidak nafsu makan, gitu. Nah, ini menyebabkan nantinya terganggu konsumsi makanan pasien, sehingga kebutuhan gizi pasien menjadi tidak tercukupi, ya. Nah, kalau diare, ya, kalau diare itu diartikan memang, apa namanya, defekasi dengan tinja yang berbentuk cair. Nah, dengan kandungan air itu nanti lebih banyak, gitu. Nah, ini biasanya penyebabnya salah satunya adalah infeksi oleh virus yang berperan pada terjadinya diare, yaitu faktor dari agen dan faktor host-nya. Jadi, kemampuan tubuh si penderita untuk mempertahankan diri terhadap virus yang masuk, itu dapat menimbulkan diare, gitu. Ya, jadi faktor-faktor daya tangkal atau lingkungan internal saluran cernanya, seperti misalnya keasaman lambung, motilitas usus, imunitas, ya. Juga seperti lingkungan mikroflora usus, ya. Jadi, seperti yang faktor saya sampaikan di slide sebelumnya itu, ada faktor, ya, ada host, ada lingkungan. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan faktor-faktor yang berhubungan terjadinya DBD, ya. Nah, jadi nanti itu ceritanya pada saat mual muntah, agen-agen mukosa virusnya itu dapat merosak sel mukosa di sekitar, apa namanya, di sekitar lambung. Ya, kemampuan memproduksi toksin, kemudian mempengaruhi sekresi cairan usus halus, serta daya lekat virusnya juga sangat mempengaruhi, ya. Lanjut, ya, tanda dan gejala berikutnya, yaitu perdarahan, terutama perdaraan di bawah kulit, petiki, ya, ekimosis, dan hematoma. Nah, kalau kita bicara tentang perdarahan di bawah kulit, ya, nah, ini kaitan erat dengan pada saat terjadinya kompleks virus antibody, ya, di mana terjadi agregasi dari trombosit, kemudian penghancuran trombosit oleh retikuloendoplasma cell, kemudian terjadi trombositopenia atau rendahnya kadar trombosit di dalam darah. Nah, di mana kondisi ini yang menyebabkan tubuh memiliki jumlah trombosit darah, ya, itu sedikit, gitu. Sel-sel darah yang membantu pembukuan darah jadi sedikit, nah, sehingga ini dapat menyebabkan terlihat nyaruhi merah, peti hei. Nah, bisa juga terlihat ekimosis, ya, atau memar, kemudian adanya perdarahan dari kusi atau hidung, ya, apa namanya, dan juga hematoma, ya. Sehingga terjadi gangguan fungsi trombosit. Jadi, perdarahan itu merupakan salah satu sebenarnya, ya, tanda bahaya dari DBD, ya. Baik, tanda gejala berikutnya adalah epistaksis, ya, kemudian hematemesis, melena, dan hematuri, ya. Ini merupakan tanda bahaya yang saya sebutkan tadi, ya, warning sign yang harus diwaspadai, ya. Nah, kemudian terkait nanti bagaimana jumlah trombosit di dalam darah, kemudian bagaimana fungsi trombosit di dalam hemostasis itu bisa terganggu, ya, sehingga integritas vaskular itu jadi berkurang dan menyebabkan kerusakan dari vaskular. Oke, selanjutnya nyeri otot, tulang sendi, abdomen, dan ulu hati yang saya sampaikan tadi di awal, ya, bahwa nyeri ulu hati, ya, itu memang merupakan gejala klinis dari gangguan pencernaan yang sering dirasakan oleh, apa namanya, penderita, ya, penderita dengan DBD ini. Nah, meskipun nyeri, ya, meskipun nyeri otot, tulang, abdomen, dan ulu hati ini, apa namanya, persepsi orang berbeda-beda, ya, Jadi, karena persepsi orang berbeda-beda terhadap keluhan nyeri yang dirasakannya, sehingga kita perawat jadi sulit untuk melakukan pengukuran, ya, maksudnya adalah pengukuran secara rata-rata, ya, itu berasal dari pengalaman orang yang berbeda-beda, gitu, terkait dengan ambang nyeri yang dirasakan oleh pasien, ya. Nah, terkait dengan nyeri ini juga, ya, ini merupakan, apa namanya, kualitas keadaan jiwa seseorang, ya, jadi kalau nanti kita akan bahas di, apa namanya, Departemen Jiwa, ya, bahwa memang ada kalanya rasa nyeri ini merupakan suatu keadaan perasaan yang kebalikan dari, apa namanya, rasa senang, gitu, ya, Jadi, istilah sakit kepala, misalnya, ya, jadi rasa sakit atau nyeri yang terlokalisasi di kepala, ya, kalau nyeri otot berarti di otot, gitu, jadi sehingga ini sering disebabkan oleh kelainan dari vaskuler, jaringan saraf, gitu, ya, kemudian yang berkaitan nanti dengan proses inflamasi pada infeksi virus denguinya tadi, ya, dia proses nyeri di stimulus, ini, apa namanya, nosireseptornya, akibat dari pembebasan berbagai media, media kimia selama proses inflamasi terjadi, ya, nah, nanti dikaitkan dengan reaksi akibat dari imunologi hostnya, ya, yang dimulai oleh adanya antigen. Kemudian, gejala lanjut lainnya adalah sakit kepala, ini saya sampaikan tadi, ya, sakit kepala dan pembekakan sekitar mata, jadi memang sakit kepala itu disebabkan oleh kelainan vaskuler, jaringan saraf, ya, gigi-geligi, ya, kemudian nanti orbita, ya, sekitar mata, oke, kemudian yang selanjutnya adalah pembesaran hati, limpa, dan kelenjar getah bening, ya, kemudian tanda-tanda renjatan, seperti esionosis, kulit lembab dan dingin, ya, tekanan darah menurun, gelisah, kemudian kapiler refill lebih dari 2 detik, nah, dicepat dan lemah, ya, ini nanti akan menyebabkan perdaraan hebat dan kematian pada pasien dengan DBD. Kemudian, kita masuk kepada komplikasi dari DBD, ya, komplikasi DBD ini kaitannya di gejala lanjut, ya, seperti encephalopathy, akibat dari komplikasi shock yang berkepanjangan dengan perdarahan, dan kemungkinan dapat disebabkan oleh trombosis pembuluh darah ke otak, ya, kemudian adanya shock, ya, shock atau renjatan ini karena ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, sehingga dapat terjadi shock hipofalemic, ya, karena perambesan plasma tadi, ya, kemudian evusi plura, biasanya kejadian evusi plura ini setelah terjadi pemberian, ya, setelah pemberian cairan yang berlebihan dengan tanda pasien akan mengalami distres pernafasan. Ingat, ya, pada saat sebelum atau sesudah pemberian cairan, hematokrit menjadi parameter utama untuk melihat adanya, apa namanya, tanda-tanda untuk apakah memang pasien terjadi hemokonsentrasi, ya, kemudian perdaraan intrafaskuler secara meluruh, menyeluruh. Oke, lanjut penata laksanaan medis, ya, penata laksanaan medis ini bisa bersifat simptomatik dan suportif, ya, seperti misalnya mengurangi gejala demam dan rasa sakit, ya, dan atau kejang, kemudian bedres atau rehidrasi, ya, istirahat dan cairan, kemudian hospitalisasi untuk pemantauan shock, gitu ya. Nah, sedangkan penata laksanaan juga terjadi shock, itu terutama sekali adalah pemberian cairan intrafena, ya, secara adekuat. Kemudian pemantauan hematokrit, ya, ini yang parameter utama yang saya bilang tadi, kemudian transpusi darah dan pemasangan CVV, ini untuk memantau keseimbangan cairan. Oke, ya. Kemudian kita bahas tentang pemeriksaan diagnostik, ya. Yang pertama, ini adalah uji torniket positif, ya, di mana pada slide sebelumnya telah kita bahas tentang manifestasi dari perdarahan dan demam berdarah ini adalah salah satunya uji, eh, dilihat dari uji torniket yang positif, ya, atau juga terlihat dari adanya perdaraan spontan, misalnya seperti adanya peteki, ekimosis, gitu ya, hematom, epitaksis, perdaraan gusi, hematemesis, atau melena, ya. Nah, juga yang kedua, itu pemeriksaan diagnostik selanjutnya adalah darah trombosid, yaitu trombositopenia. Kemudian yang ketiga, hematokrit, atau hemokonsentrasi, ya. Trombositopenia dan hemokonsentrasi ini merupakan penemuan tetap, ya, dari demam berdarah dengwi. Jadi, kalau hematokrit itu pada fase awal demam, itu kadarnya normal, biasanya, ya. Jadi, nanti ada peningkatan sedikit, ya, dapat terjadi karena adanya demam tinggi, anoreksia, dan muntah, gitu. Nah, kalau peningkatan hematokrit ini terjadi meningkat secara tiba-tiba, itu terlihat setelah jumlah dari trombositnya yang berkurang, gitu, ya. Tadi sudah juga saya bahas bahwa naiknya hematokrit atau turunnya hematokrit itu adalah sebesar dari 20%, gitu, ya. Nah, untuk jumlah patelit, ya, atau jumlah trombosit di bawah 100 ribu, itu biasa terjadi pada hari ketiga sampai ke 10, ya. Nah, kemudian, untuk peningkatan hematokrit itu terjadi pada semua kasus DBD, khususnya pada kasus terjadinya shock, ya. Hemokosentrasi dengan peningkatan hematokrit, itu sebesar 20% tadi yang saya sampaikan, itu merupakan bukti secara objektif adanya kebocoran plasma, ya. Jadi, memang perlu dicatat oleh kalian bahwa level hematokrit ini akan mungkin dipengaruhi oleh penggantian volume yang terlalu dini atau dari perdarahan, gitu, ya. Nah, kemudian, untuk pemeriksaan diagnostik lainnya adalah fibrinogen, ya, PT-APTT. Nah, ini juga, ya, ini adalah waktu atau pemeriksaan koagulasi, ya, faktor fibrinolitik. Sehingga, pemeriksaan ini menunjukkan apakah ada kurangnya fibrinogen, plotrombin, ya, faktor 8, kemudian 12, dan antitrombinnya. Nah, pengurangan dari antiplasmin ini juga nanti terdeteksi, ya, pada beberapa kasus di DBD. Sehingga, bisa dilihat nanti apakah terjadi disfungsi hepar, kemudian, apakah misalnya, tergantung nanti vitamin K-nya berkurang, gitu. Kofaktor protrombin nanti akan diberikan terapi vitamin K, biasanya, pada pasien dengan DBD. Ya, nah, waktu protrombin, misalnya, gitu, ya, waktu protrombin atau waktu tromboplastin sebagiannya itu memanjang, biasanya, pada sepertiga atau setengah kasus DBD. Ya, nanti waktu trombin ini juga biasanya memanjang di kasus yang berat. Oke, ya, kemudian kita lanjut di protein atau albumin dan hipoproteinemia. Nah, untuk pemeriksaan ini, ya, ini penemuan lain, biasanya, sebagai konsekuensi dari kebocoran plasma tadi, ya. Nah, kemudian juga ada nanti pemeriksaan hiponatremi, pemeriksaan natrium, maksud saya, ya, jadi itu adakan nadanya rendah, gitu. Kemudian, adanya kenaikan ringan dari AST, ya, kemudian perbandingan dengan ALT juga ada, itu nanti berpengaruh pada pemeriksaan diagnostik laboratorium pada pasien dengan DBD. Kemudian, lanjut lagi, SKOT, SGPT, tadi saya sampaikan AST dan ALT. Untuk AST dan ALT ini, biasanya, itu kurang atau sama dengan dari 200 U per L, ya, unit per liter. Kemudian, hemoglobin dan golongan darah. Nah, kaitan untuk HB dan golongan darah ini bisa jadi pada saat penatanganan lanjutan terkait dengan pemilihan terapi untuk transfusi, ya. Juga dengan kaitannya nanti pada saat kita mengangkat diagnosis pertukaran gas, ya, karena HB ini terus bisa kalian baca, ya, bagaimana fungsi HB ini terkait dengan sampainya kadar oksigen di dalam jaringan, ya, atau sampainya masuknya oksigen ke dalam paru-paru dan keluarnya karbon dioksida, gitu, ya. Jadi, memang ada kaitannya nanti dengan peningkatan permeabilitas pembuluh darah, ya. Kemudian, imunoserologi, ya, IGG dan IGM. Kalau IGG dan IGM ini, apa namanya, ya, muncul, ya, muncul, ya, muncul akibat dari infeksi virus dengue ini menstimulus adanya respon imun, ya, dari tubuh penderita, baik humoral maupun selular, ya, antara lain nanti dengan antinetralisasi, antihemaglutinin, ya, atau antikomplement. Nah, antibodi IGG dan IGM ini nanti akan mulai terbentuk pada saat infeksi primer tadi, ya, dan akan meningkat pada infeksi sekunder. Jadi, pada pemeriksaan IGG dan IGM biasanya dilakukan pada demam hari kelima. Nah, nanti itu meningkat, ya, antibodi itu pada minggu pertama sampai ketiga, dan nanti menghilang setelah 60 sampai 90 hari. Nah, biasanya pada infeksi primer, ya, antibodi IGG ini nanti meningkat, ya, pada demam hari ke-14, sedangkan pada infeksi sekunder, ya, nanti antibodi IGG ini meningkat pada hari ke-2, gitu, ya. Nah, jadi infeksi sekunder apabila terdapat demam, ya, nanti hasilnya IGG-nya positif, IGM-nya negatif, gitu, atau kedua-duanya positif, ya. Kemudian lecosid, ya, lecosid terkait dengan, apa namanya, peningkatan sel darah putih, ya, inilah yang nanti akan menentukan adanya, apa, trombositopenia, ya, pada saat terjadi penurunan dari kadar lecosid atau peningkatan lecosid, seperti lecosidosis, ya, nah, ini yang akan, apa namanya, tuh, akan diperiksa, diperiksa apakah memang ada terjadi infeksi pada infeksi lanjut dari demam berdarah dengung ini, ya. Jadi, kalau kita bicara tentang sel darah putih, dia normal atau tidak, itu didominasi dari netrofil. Jadi, nanti kalau dilihat dari hasil labor, itu ada pemeriksaan netrofil-nya juga, ya, selain dari lecosid-nya. Biasanya itu normal pada awal demam, ya, nanti jumlah sel darah putih atau lecosid dan netrofil-nya itu akan turun, sampai terendah pada akhir fase demam, ya. Nah, inilah nanti yang saya bilang tadi bisa mengawali terjadinya trombositopenia atau naiknya hematokrit, ya. Nah, kemudian juga bisa nanti limposidosis, ya, dengan limposid itu bisa meningkat, biasanya pada akhir fase demam sampai nanti fase pemulihan, gitu, ya. Kemudian, lanjut elektrolit. Nah, ini juga elektrolit. Terkait dengan elektrolit, nanti pasien kita akan periksa terkait dengan keluhan asidosis metabolik, ya. Ya, biasanya sering ditemukan pada kasus dengan shock berkepanjangan, gitu, ya. Ya, kadar nitrogen urea dalam darah itu meningkat pada shock, gitu. Kemudian nanti adanya hipokasemia, kemudian hiponatremia, ya. Kalau hiponatremia itu keadaan natriumnya rendah di dalam darah. Biasanya memang beberapa kali sering terjadi pada pasien DPD dan lebih parah pada kejadian shock. Kemudian nanti hipokasemia, nanti dikoreksi itu biasanya sama dokter dengan hipoalbuminemia-nya. Nah, biasanya hampir seluruh kasus DPD ini terjadi, ya. Levelnya itu lebih rendah nanti pada derajat 3 dan 4. Jadi, kalau kita bicara tentang elektrolit, kemudian pemeriksaan darah, ya. Untuk elektrolit itu biasanya kita akan periksa, tadi sudah saya sampaikan, ya, natrium, kemudian nanti kalsium, gitu, ya. Nah, kemudian ada pemeriksaan laboratorium lain terkait tentang analisa gas darah, ya. Analisa gas darah itu nanti mengindikasikan adanya shock yang berkepanjangan. Ini nanti bisa kaitannya dengan keterlibatan organ, fungsi hati, dan ginjal, ya. Jadi, bisa kita cari tahu apakah terjadi asidosis atau tidak, ya. Kemudian juga seandainya nanti untuk kalsium tadi, untuk elektrolit, ya. Biasanya seringkali pada DPD itu terjadi hipokasemia, ya. Tapi biasanya itu tidak kelihatan gejalanya hipokasemia. Nah, untuk pengobatan nanti dikasih kalsium, gitu, nanti biasanya di, pada pasien-pasien dengan DPD berat, ya. Kemudian, kita lanjut tentang asuhan keperawatan terkait fungsi dan tugas kita sebagai seorang perawat. Untuk DPD ini memang erat kaitannya dengan masalah cairan, masalah pola nafas, ya, masalah nutrisi, masalah apa lagi tadi, nyeri, ya. Kemudian, warning sign-nya yang perlu kita lihat, ya. Ada gangguan rasa nyaman, demam, ya. Kemudian, edukasi, ya. Jadi, kalau kita ingat adanya warning sign, ya. Nah, itu bisa langsung kita membuat masalah keperawatan, ya. Misalnya, warning sign itu seperti nyeri perut, muntah terus-menerus, perdarahan dari mukosa, ya. Kemudian, adanya letargi, gelisah, pembesaran hati, itu terabah nanti pada saat pemeriksaan fisik, hepar, itu terabah lebih dari 2 cm, ya. Kemudian, juga disertai adanya kelainan dari parameter laboratorium tadi yang telah kita bahas, ya. Biasanya itu adanya peningkatan kadar hematokrit, yang terjadi bersama nanti dengan penurunan jumlah trombosit dan leukopenia, ya, leukosid, ya. Kemudian, apabila nanti terjadi leukopenia, ya, biasanya diagnosis itu langsung lebih mengarah kepada infeksi dari denguinya, gitu. Ya, oke, kita lanjut ke intervensi, ya. Intervensi keperawatan, itu untuk masalah cairan, itu kita kolaborasi dengan dokter memberikan terapi cairan kepada pasien, ya. Kalau nanti untuk pemontauan lebih lanjut, itu akan dipasang ACVC, ya. Kemudian, tugas kita gimana? Kita adalah mengkaji faktor penyebab dari perdarahan, kemudian lokasi perdarahan, kemudian nanti pantau kadar hemoglobin, ya, kemudian untuk kepentingan kadar oksigen di dalam darah, ya. Kemudian juga kaji pemenuhan kebutuhan darah terkait dengan pemberian transfusi yang akan dianjurkan oleh dokter. Kemudian, terkait tentang masalah hipertermi, ya. Hipertermi ini berhubungan dengan infeksi virusnya, jadi memang di sini terkait dengan terapi cairan juga, kemudian kita memberikan kompres, ya, observasi hemodinamik setiap 3 jam, atau bahkan lebih sering, ya. Kemudian juga kita menganjurkan pasien lebih banyak minum, jika tidak ada kontraindikasi terkait dengan masalah hepar dan ginjal, ya. Kemudian, yang ketiga, nutrisi, ya. Ingat, edukasi itu penting sekali, masalah gizi pada pasien dengan DPD itu, keluhan utama pasien tidak mau makan, ya, tidak mau makan, sakit menelan, mual muntah, ya. Jadi, memang kita perlu memberikan edukasi kepada pasien dan mengarahkan atau memberikan makan pasien itu sedikit, tapi sering, gitu, ya. Kemudian, kaitannya juga terkait dengan malnutrisi, kita perlu mengkolaborasikan masalah gizi ini kepada ahli gizi, ya. Untuk bagaimana meningkatkan gizi pasien atau meningkatkan metabolisme, ya, apa namanya, tubuh pasien, ya. Kemudian, evaluasi, ya. Di evaluasi, ini memang kita yang pertama itu adalah valmocairan, ya. Kemudian, yang kedua itu adalah suhu tubuh, ya. Dan yang ketiga adalah nutrisi terpenuhi. Evaluasi ketiga inilah yang perlu kita kerjakan, ya, terkait dengan kebutuhan cairan apakah terpenuhi atau tidak. Kemudian, perdaraannya bagaimana. Pasien itu bisa terhindar dari shock, gitu, ya. Kemudian, suhu tubuh pasien itu bisa kita kontrol, ya, infeksi tidak terjadi, dan makanan bisa dihabiskan. Oke, ya. Sekarang, ini saya berikan bahan bacaan yang dapat kalian cari atau baca, ya, terkait dengan DHF yang telah saya paparkan di slide ini, ya. Untuk lebih kurangnya, kalian akan diskusi di kelas, ya, dan juga di kolom komentar. Silahkan, tanya jawab, baik itu dengan kelompok ataupun dengan saya, ya. Oke, kemudian kita akan masuk pada bahasan kedua, yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan malaria, ya. Setelah kita bahas tadi tentang DHF, masih seputar dengan nyamuk, ya. Nah, yang malaria juga terkait tentang nyamuk, ya. Oke, sebagai pendahuluan, kita tahu bahwa malaria ini merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat, ya, yang dapat menyebabkan kematian, ya. Ya, terutama pada kelompok berisiko tinggi, siapa yang berisiko tinggi, ya. Berisiko tinggi itu, ya, itu bayi, anak balita, ibu hamil, ya. Nah, kemudian juga malaria ini masih endemis, ya, di sebagian besar wilayah Indonesia, ya. Secara langsung juga dapat menyebabkan, apa namanya, ya, data, ya, dalam rangka pengendalian penyakit malaria itu secara global maupun nasional, gitu, ya. Jadi, memang di Indonesia masih sangat, apa namanya, tinggi, ya, apa di beberapa sebagian besar wilayah Indonesia. Nah, pengendalian yang saya sampaikan tadi itu dilakukan secara komprensif dengan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitatif, ya. Oke, secara definisi, ya, malaria itu bisa di, apa namanya, dikatakan bahwa merupakan suatu penyakit infeksi akut maupun kronis, ya. Untuk definisi malaria bisa kalian diskusikan atau dibuat dalam sebuah diskusi kelompok, ya, dibahas terkait dengan Beberapa definisi dari beberapa literatur, ya, yang saya sampaikan di sini adalah Merupakan suatu penyakit infeksi akut dan kronis yang dikatakan bahwa disebabkan oleh infeksi plasmodium, ya, yang menyerang eritrosit Nah, yang menyerang eritrosit dan ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual dalam darah, ya. Ini dengan gambaran karakteristik demam, mengigil, anemia, dan pembesaran limpa, ya. Ini, ya, untuk terkait dengan, apa namanya, gambaran karakteristik ini nanti akan ada slide khusus untuk manifestasi klinis, ya. Jadi, sebenarnya malaria itu dikatakan akut dan kronis itu karena memang terkait dengan masalah, apa namanya, serangan, ya, maksudnya menyebabkan gejala yang biasanya termasuk tadi gejala demam, kemudian menggigil, anemia, dan pembesaran limpa ini Ini muncul biasanya 10-15 hari setelah digigit oleh serangga ini, ya. Nah, jika tidak diobati, penyakit ini mungkin kambuh beberapa bulan kemudian, gitu, ya. Nah, biasanya pada mereka yang baru selamat dari infeksi ini, infeksi ulang biasanya akan menyebabkan gejala ringan. Jadi, dia ada infeksi ulang, ya. Nah, nanti imunitas secara parsial akan menghilang selama beberapa bulan hingga beberapa tahun, gitu. Nah, jika orang tersebut tidak terpapar terus-menerus dengan malaria, jadi bisa menghilang, ya. Ini secara definisi. Kalau dikatakan bentuk aseksual, ya, dalam bentuk aseksual, nah, ini artinya adalah tidak siklus, maksudnya, ya, reproduksi dari si nyamuk ini itu berproduksi secara aseksual. Artinya dia tidak, dia berasal dari orang tua tunggal, gitu, ya. Jadi, dia reproduksi yang tidak melibatkan seperti pembelahan amiosis, ya, peluidim pengurangan, atau fertilisasi, ya. Oke, lanjut dengan manifestasi umum malaria, ya. Manifestasi umum malaria ini ada, saya bikin secara, apa namanya, lebih mudah, ya, untuk dipahami. Jadi, mulai dari masa inkubasi, kemudian, keluhan protromal, ya, dan trias malaria. Untuk masa inkubasi dari demam, ya, itu didahului pada serangan demam pertama, itu bervariasi, ya. Ada yang mengatakan di beberapa literatur 9-30 hari, ya. Ada juga 8-37 hari, itu tergantung dari spesies parasitnya, ya. Paling pendek untuk palsiparum dan malaria yang paling panjang, ya, malariae, ya. Kemudian, untuk keluhan dari protromal, ya, ini keluhannya sering terjadi pada plasmodium vivac dan ovale, ya, sedangkan pada palsiparum dan malariae, itu keluhan protromal tidak jelas, ya. Jadi, memang, untuk keluhan protromal ini sangat jarang, ya, jarang dikeluhkan, atau tergantung dari spesies parasitnya, ya. Keluhan protromal itu seperti apa? Misalnya, lemes, lesu, sakit kepala, ya, sakit tulang belakang, ya. Jadi, gejala-gejala yang dapat terjadi sebelum terjadinya demam, ya. Atau misalnya ada keluhan, anoreksia, perut tidak enak, ya, bahkan diare, dan kadang-kadang memang ada rasa dingin, gitu, di punggung. Ya, kemudian manifestasi umum berikutnya adalah trias malaria. Ini trias malaria, ya, biasanya yang paling penting, atau yang paling banyak di, apa ya, ditemukan, ya, pada pasien dengan malaria, ya. Untuk kaitan dengan trias malaria, yang pertama adalah stadium dingin, ya. Kemudian, stadium demam, dan yang ketiga stadium berkeringan. Stadium dingin ini adalah fase menggigil, ya. Biasanya 15 menit sampai 1 jam durasi yang dirasakan oleh pasien malaria. Dimulai dengan menggigil, nah, dicepat, cepat tapi lemah, ya. Nah, kemudian bibir dan jari tangan kadang-kadang terlihat membiru, kemudian kulit kering dan pucat, kadang juga disertai dengan muntah. Kalau pada anak-anak biasanya dapat kejang, ya. Kemudian di stadium demam, ya, hostage, ya. Ini fase panas, ya, puncak demam, itu biasa berlangsung 2 sampai 6 jam. Nah, biasanya terjadi setelah waktu di stadium dingin, ya, perasaan dingin sekali yang berubah menjadi panas sekali, ya. Jadi, wajah tiba-tiba menjadi memerah, kulit kering, dan panas seperti terbakar. Sakit kepala semakin hebat, kemudian muam muntah, ya, nah, dicepat, dan biasanya pasien juga suhunya sampai 41, ya, 40 sampai 41 derajat celsius. Nah, kemudian yang ketiga, stadium berkeringat. Nah, stadium berkeringat ini, setelah puncak panas, kemudian pasien berkeringat. Nah, ini berlangsung 2 sampai 4 jam. Jadi, mulai dari menggigil, gitu ya, kemudian tiba-tiba dingin, kemudian langsung, apa namanya, panas, ya, balik, kemudian berkeringat, ya. Berkeringat, berlangsung 2 sampai 4 jam, setelah puncak panas, penderita kemudian berkeringat banyak. Nah, suhu turun tuh dengan cepat, ya, kadang bisa langsung normal. Nah, biasanya pasien dengan penderita malaria ini pada saat stadium berkeringat, itu dia tidurnya nyenyak, ya, tapi setelah bangun tidur, malah merasa lemah, gitu ya, lemes, gitu. Nah, secara keseluruhan, trias malaria ini nanti dapat berlangsung selama 6 sampai 10 jam, ya. Saya tulis ini, ya, berlangsung 6. Nah, ini manifestasi klinis, ya, manifestasi klinis, kalau tadi saya sampaikan terkait dengan trias malaria, ya, yang secara keseluruhan dapat berlangsung 6 sampai 10 jam, kemudian sering terjadi pada infeksi vivat, ya. Kemudian, kalau palsiparum itu menggigil dapat berat atau bisa jadi tidak ada, ya, kemudian kalau periode tidak panas itu berlangsung 12 jam, itu pada palsiparum, kemudian 36 jam pada vivat dan ovale, ya. Sedangkan pada malaria itu 60 jam, itu secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan untuk trias malaria, ya, yang tadi saya sampaikan di sebelumnya terkait dengan cold stage, hot stage, dengan sweeting stage, ya. Oke, untuk gejala malaria ringan, ya, dengan malaria berat, itu kalau ringan dia tanpa komplikasi, sedangkan berat itu dengan komplikasi. Ya, kita lihat, ya. Ini, ya, gejala malaria ringan, ya, itu demam dan menggigil, juga dapat disertai sakit kepala mual muntah, diare, nyeri otot, atau pegal-pegal. Nah, ini demam yang disertai dengan gejala protromal, ya, gejala yang dimulai sebelum terjadinya demam. Nah, kemudian gejala malaria berat, ya, gejala malaria berat itu, seperti gangguan kesadaran, lemah, kejang-kejang, ya, panas sangat tinggi, dapat terjadi ikteri, kemudian dehidrasi, perdarahan, nafas cepat, muntah, anoreksia, ya, warna urin pekat, kemudian urin bisa sedikit, dan anemia. Ya, ya, terkait tentang, apa namanya, anemia, ya, anemia ini akibat hemolysis, ya, atau sekwestrasi eritrosit di limpa dan organ lain, serta depresi sum-sum tulang, ya. Nah, hemolysis ini sering nanti menyebabkan kenaikan dalam bilirubin serum, ya, jadi nanti, ini, apa namanya, akan kita bahas pada saat pemeriksaan labor nanti, ya. Oke, untuk patogenesis, ya, ini berkaitan erat dengan siklus hidup dari plasmodium, ya, di mana mempunyai dua siklus daur hidup, yang pertama itu pada tubuh manusia, ya, dan yang kedua di dalam tubuh nyamuk anopeles betina. Nah, ya, jadi, kalau yang terjadi pada nyamuk, ya, yang terjadi pada nyamuk anopeles betina, itu disebut dengan siklus sporogoni, atau siklus seksual. Nah, kalau yang disebut, ya, maksud saya, yang terdapat pada manusia, itu disebut dengan siklus schizozoni. Schizogoni itu siklus aseksual, ya, ini terdapat pada manusia. Oke, kita mulai, ya, untuk pertama, siklus ini dimulai dari siklus sporogoni, ya, ketika nyamuk menghisap darah manusia yang terinfeksi malaria, yang mengandung plasmodium, ya, nah, pada stadium gametosit. Nah, setelah gametosit akan membelah menjadi mikro gametosit, jantan dan makro gametosit betina, ya, keduanya nanti mengadakan fertilisasi, menghasilkan ookinet, ya. Nah, ookinet ini masuk nanti ke lambung nyamuk membentuk ookista. Nah, ookista ini akan membentuk ribuan sporozoid, yang nantinya sporozoid ini pecah, ya, keluar dari ookista. Nah, sporozoid ini akan menyebar, tuh, ya, ke seluruh tubuh nyamuk, salah satunya di kelenjar ludah nyamuk. Nah, sampai di sini siklus sporogoni selesai, ya, siklus seksual pada nyamuk. Kemudian, siklus skizogoni yang terdapat pada manusia. Ada dua siklus, yang pertama eksoeritrositik, dan yang kedua siklus eritrositiknya, ya. Jadi, sporozoid tadi, ya, akan masuk ke dalam tubuh manusia melewati luka tusuk nyamuk. Nah, sporozoid ini akan mengikuti aliran darah menuju ke hati, ya, aliran darah menuju ke hati. Nah, sehingga menginfeksi sel hati dan akan matang menjadi skizone. Siklus ini disebut dengan siklus eksoeritrositik. Nah, kalau pada plasmodium palsiparum dan plasmodium malariae, itu hanya mempunyai satu siklus eksoeritrosit, ya. Sedangkan plasmodium vivak dan plasmodium oval itu mempunyai bentuk hipnozoid, ya. Jadi, seperti fase dorman, sehingga siklus eksoeritrositiknya itu dapat berulang. Nah, selanjutnya, ya, skizone ini akan pecah mengeluarkan merozoid yang akan masuk ke aliran darah sehingga menginfeksi eritrosit. Nah, dimulailah siklus eritrositik, gitu, ya. Jadi, nanti merozoid itu berubah, morfologi berubah bentuk menjadi tropozoid yang belum matang, kemudian matang, membentuk skizone lagi, pecah, ya, merozoid lagi, dan begitu seterusnya, ya. Jadi, di antara bentuk tropozoid tersebut ada yang menjadi gametosit, kemudian gametosit ini nantinya akan dihisap lagi oleh nyamuk, nah, begitu berulang setelah terus-menerus, ya. Nah, gametosit tidak menjadi penyebab terjadinya gangguan pada pendeta malaria, ya. Jadi, sebenarnya sehingga si penderita yang menjadi sumber penularan malaria itu biasanya itu tanpa diketahui, gitu, jadi karir malaria. Kemudian, bagaimana kita mendiagnosis pasien dengan malaria, ya. Yang pertama itu anamnesis, ya, yang kedua pemeriksaan fisik, dan yang ketiga pemeriksaan laboratorium. Pada anamnesis itu kita dapat menanyakan kepada pasien bagaimana keluhan utama yang dirasakannya, ya. Meliputi tadi, ya, trias malaria, bisa malaria ringan, bisa malaria berat, ya. Kalau malaria ringan tadi sudah saya sampaikan, berikut dengan gejala protromalnya, ya. Kemudian, di mana misalnya riwayat berkunjung dan bermalam misalnya berapa lama di daerah yang endemik malaria, Ya, atau misalnya riwayat tinggal di daerah endemik malaria itu sendiri, ya. Atau misalnya riwayat sakit malaria, riwayat minum obat malaria satu bulan terakhir. Nah, ini perlu ditanyakan ke pasien pada saat anamnesis, ya. Riwayat mendapat transfusi darah juga, ya. Nah, kemudian pemeriksaan fisik, ya. Nah, pemeriksaan fisik untuk terkait dengan malaria ringan, itu biasanya pengukuran suhu tubuh, jelas, ya. Lebih dari 37,5 derajat celcius. Kemudian, konjungtiva atau telapak tangan itu terlihat pucat. Adanya splenomegali, ya. Pembesaran hati, ya. Kemudian malaria berat. Malaria berat, itu, kalau kematian itu biasanya 100% tanpa pengobatan, ya. Nah, ini bisa dilihat, ya, pemeriksaan fisiknya. Bahwa memang ada nanti terkait dengan temperatur suhu tubuh, kemudian hemodinamiknya, gula darah, ya. Nah, kemudian nanti, misalnya, pada saat pemeriksaan laboratorium juga ada sediaan darah mikroskopik dan rapid diagnostic test, ya. Rapid diagnostic test ini, ya, merupakan mekanisme kerja yang berdasarkan deteksi antigen parasit malaria, ya. Dengan metode imunokromatografi, ya. Ini pemeriksaan fasilitas dari lab-nya, ya. Kemudian, pemeriksaan penunjang untuk malaria berat. Biasanya, itu darah rutin, kimia darah, ya. Kimia darah itu seperti gula darah, serum bilirubin, SKPT, alkali pospat, gitu ya, albumin. Dan, sampai nanti ke elektrolit, ya. Kemudian juga EKG, fototorak, ya. Kemudian biakan darah dan uji serologi, serta urinalisis, ya. Untuk pengobatan, ya. Pengobatan itu ada lini pertama, lini kedua pada setiap plasmodium. Ya, seperti ini. Pada malaria vivax dan oval, ya. Kemudian pada malaria malaria ini, itu diberikan kloroquine. Ya, kalau pada malaria vivax dan oval, ini lini pertamanya kloroquine dan primaquin. Ya, lini keduanya kina dan primaquin. Kemudian pada malaria itu kloroquine satu kali per hari selama tiga hari. Ya, sedangkan pada malaria plasiparum, ini beda. Ya, nah, pengobatan ini perlu diketahui oleh kita sebagai perawat terkait dengan apa efek samping, apa indikasi, apa kontraindikasi yang diberikan atau yang diterima oleh pasien pada saat diberikan obat-obatan ini. Jadi, kita harus monitoring dan harus mengetahui apa indikasi masing-masing obat ini. Ya, silakan kalian diskusikan di kelompok. Kita masuk sekarang tentang nursing care. Ya, nursing care itu seperti biasa, dimulai dari pengkajian, kemudian diagnosa keperawatan, intervensi, dan evaluasi. Ya, nah, dari pengkajian tadi sudah kita jelaskan bahwa kaitkan dengan trias malaria, kaitkan dengan keluhan yang dikeluhkan oleh pasien, riwayatnya, ya, malaria ringan kah, malaria berat kah, kemudian nanti dikaitkan dengan hasil-hasil pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya. Nah, untuk diagnosa keperawatan itu bisa bervariasi tergantung dari kondisi pasien, ya, bergantung dari apa berhubungan dengan apa, ya, pasien mengeluhkan apa. Jadi, kalau yang pertama saya tulis di sini adalah resiko infeksi, ya, berhubungan dengan sistem imun yang lemah, atau hipertermi terkait dengan masalah demamnya, ya, kemudian dehidrasi, ya, berhubungan dengan peningkatan metabolisme rate dan dehidrasi. Nah, kemudian gangguan perpusi jaringan, ya, terus juga defisit volume cairan dan defisit dari pengetahuan, ya, kemudian terkait dengan kriteria hasil, ya. Kalau infeksi, tadi tentu saja bagaimana pencegahan infeksi, kemudian terkait dengan suhu, ya, bagaimana menurunkan temperatur suhu tubuh, ya, kembali lagi seperti normal. Kemudian bagaimana meningkatkan perpusi jaringan, kemudian meningkatkan volume cairan tubuh, ya, kemudian juga peningkatan informasi tentang proses penyakit dari malaria treatment dan prognosisnya. Nah, oke, ya, kemudian kita bahas bagaimana intervensinya, kalau terkait dengan temperatur, terus kemudian perpusi jaringan, ya, volume cairan, edukasi seperti apa, ini bisa kalian baca di nanda NICNOC, ya, di nanda untuk diagnosa, kemudian NIC dan NOC itu untuk terkait kriteria hasil dan intervensinya, ya, oke. Ini untuk evaluasi, untuk evaluasi jelas bagaimana pencegahan infeksi, kemudian peningkatan pengurangan dari suhu tubuh, ya, perpusi jaringan, sama seperti kita membuat kriteria hasil tadi. Begitulah kita membuat evaluasi terkait dengan nursing care-nya, ya, apa yang didokumentasikan terakhir itu adalah apa yang ditemukan di pasien itu sendiri, ya, bagaimana perilaku, bagaimana perubahan sosial, ya, terkait dengan kebudayaan pasien, ekspektasinya seperti apa, kemudian rencana perawatan seperti apa, itu didokumentasikan, bagaimana rencana untuk teaching ke pasien, ya, kemudian bagaimana respons terhadap intervensi, bagaimana saat kita memberikan Tindakan kepada pasien itu progresnya selalu kita catat, ya, oke. Oke, terakhir, tambahan bacaan, ini bisa kalian cari, ya, ini ada buku-buku terkait dengan malaria, yang saya buat, itu bisa menjadi tambahan bacaan buat kalian semua, ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang trombosis vena dalam, ya, yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan DVT, ya, deep vein trombosis. Secara definisi, trombosis vena dalam ini merupakan trombosis yang terjadi pada vena dalam, ya, Istilah, merupakan istilah, apa ya, penyakit tromboembolik yang menunjukkan hubungan dengan trombosis, yaitu proses pembentukan bekuan darah atau trombus, dan resiko emboli, ya, jadi lokasi yang tersering itu adalah ekstremitas bawah, yaitu di bagian proksimal. Nah, nah, jadi kalau di beberapa literatur, ini saya ambil dari Kohensky dan kawan-kawan, ya, atau et al, tahun 2016, dan Mozzalai tahun 2018, ini mengatakan bahwa lokasi yang tersering itu di bagian proksimal, yaitu vena femoral, poplitea, iliaka, ya, akibat kondisi kronik, dan di bagian distal, itu adalah area bawah lutut, akibat kondisi transient, gitu, ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang DVT, ini merupakan kondisi di mana terbentuknya bekuan dalam vena sekunder, atau vena dalam, ya, oleh karena inflamasi atau trauma dinding vena, atau juga karena obstruksi vena sebagian, gitu, jadi dia itu menyerang pembulu-pembulu darah, apa, sistem vena dalam, ya, jadi serangan awalnya itu disebut dengan, atau dikenal dengan trombosis vena dalam akut, gitu, ya, Nah, untuk DVT ini bisa bersifat parsial atau total, nah, makanya, apa namanya, kebanyakan trombosis vena ini berasal dari ekstremitas bawah, ya, dia bisa menyerang satu vena, bahkan bisa lebih, gitu, jadi kalau vena-vena di bagian, apa namanya, distal, ya, area bawah lutut, seperti di betis itu memang sering, paling sering terserang, gitu, ya, juga di, di, apa namanya, di bagian proksimal juga sering, gitu, ya, nah, banyak sebenarnya kalau di rawat inap banyak yang sembuh spontan, ada, tapi itu ada juga yang berpotensi membentuk emboli, gitu, ya, Nah, ini, selain dari ekstremitas bawah, DVT juga ada pada lokasi lain, ya, seperti pada vena ekstremitas atas, ya, baik primer maupun sekunder, kemudian ada di vena cerebral dan vena splangnik, ya, Untuk vena cerebral dan vena splangnik itu 10% dari total kasus DVT, ya, itu insidensinya 0,4 sampai 1 per 100 ribu per tahun itu ada, ya, Sedangkan pada vena ekstremitas atas, ya, itu ada dua, ya, Ada yang berasal dari kelainan anatomis, itu disebut dengan primer, kemudian karena akibat dari pemasangan, apa namanya, ya, Tindakan medis atau invasif seperti pemasangan katheter vena, atau misalnya karena memang ada trauma atau operasi di area ekstremitas atas, Atau memang kanker, kehamilan, gitu, ya, Untuk patogenesis, DVT ini dikenal dengan triad virco, ya, trias virco, Nah, penyebab utama sebenarnya DVT ini belum jelas, tetapi ada 3 kelompok faktor pendukung, ya, yang dianggap berperan penting dalam pembentukan yang dikenal dengan trias virco ini, Jadi, yang pertama koagulasi darah, kemudian yang kedua stagnas, ya, kemudian yang ketiga itu adalah kerusakan pembuluh darah, Kalau bicara tentang, apa namanya, koagulasi darah, ya, ini adalah hiperkoagulitas, ya, Jadi, di mana keseimbangan antara faktor koagulasi alamiah, fibrinolisis, dengan inhibitornya itu, Yang berfungsi mempertahankan keseimbangan hemostasis normal itu, apa namanya, paling sering terjadi, ya, Nah, jadi kalau misalnya koagulasi darah itu kan sebenarnya keseimbangan, ya, keseimbangan antara faktor koagulasi, Nah, ini terjadi peningkatan, gitu, ya, paling sering terjadi hiperkoagulitas ini pada pasien dengan penghentian obat, Biasanya pada penghentian obat anti koagulan yang tiba-tiba secara mendadak, Atau misalnya karena penggunaan kontrasepsi oral, atau karena penggunaan hormon estrogen, Atau juga bisa karena kanker, ya, terutama jenis adenokarsinoma, Nah, sehingga apa? Faktor-faktor ini dapat mengaktifkan faktor pembukuan sehingga meningkatkan resiko dari DVT, gitu, ya, Kemudian kalau stagnas, ya, stasis maksudnya di sini, ya, Kalau stasis aliran darah, nah, kita bisa, apa namanya, bisa membayangkan bagaimana bila terjadi Aliran darah itu melambat, gitu, nah, kalau terjadi aliran darah melambat, Seperti pada gagal jantung atau shock ketika vena berdilatasi, Misalnya karena, apa ya, akibat terapi obat, Atau bila karena kontraksi otot skeletalnya berkurang, ya, seperti pada istirahat lama, Atau paralisis ekstremitas, atau karena anestesi, Nah, itu bisa menghilangkan pengaruh dari pompa vena perifer, Nah, sehingga apa? Sehingga meningkatkan stasis vena dan pengumpulan darah di ekstremitas bawah, ya, Biasanya DVT ini pada pendita struk itu sering terjadi pada tungkai, ya, yang mengalami paralisis, ya, Kemudian, ini yang ketiga, ya, kerusakan pembuluh darah, Nah, kerusakan pembuluh darah, itu biasanya, Apa namanya, karena cedera, ya, karena cedera dinding pembuluh darah, Itu diketahui dapat mengawali terjadinya pembentukan trombus, Nah, biasanya karena trauma, ya, seperti terjadi fraktur, Atau cedera jaringan lunak, ya, Atau juga karena infus intravena, itu bisa, ya, Karena ada substansi obat yang dimasukkan, itu bisa mengiritasi, Seperti misalnya, obat-obat kemo, Atau antibiotik dosis tinggi, Atau juga pemberian kalium klorida, ya, Kemudian, faktor resiko, ya, Faktor resiko ini ada dua yang perlu diketahui, Yaitu, herediter, kemudian yang kedua didapat, Nah, kalau herediter, itu seperti mutasi faktor 5 Leiden, Kemudian, varian protrombin, defisiensi antitrombin, Defisiensi protein C atau protein S, Kemudian, disfibridogenemia, ya, Kemudian, gelongan darah yang non-O, Kemudian, kalau seandainya didapat, Itu ada hospital acquired thrombosis, pasca operasi, ya, Kemudian, keganasan dan penyakit mieloproliferatif, Kemudian, stasis vena dan imobilisasi, Kemudian, sindrom, apa ini, Sindrom antifosfolipid, Kemudian, ada terapi hormon estrogen, ya, Nah, ini kita bahas satu-satu, ya, Kemudian, ada juga kelainan hematologi, Jadi, kalau mutasi faktor 5 Leiden, Itu penyebab herediter yang paling sering, ya, Jadi, dari sumber yang bisa kalian baca, Itu dari hotbrand, ya, Hotbrand nanti ada di daftar bacaan, Sekarang saya tampilkan, Bisa kalian baca, tahun 2016, Jadi, disitu tertulis bahwa Insidennya 20-40%, Itu terjadi, apa namanya, Polimorfisme, ya, polimorf, Gen faktor 5 itu, Sehingga faktor 5 ini lebih sulit bereaksi dengan protein C, Yang aktif, ya, Untuk menghambat proses trombosis, Nah, ini adalah faktor resiko untuk terjadinya DVT pada herediter mutasi faktor 5 Leiden, Kemudian, dari protrombin, ya, Kalau protrombin itu dari gen protrombinnya, ya, 2-3% dari populasi itu terkait karena peningkatan kadar protrombin plasma-nya, gitu, Jadi, kalau memang gennya sendiri yang terjadi peningkatan, Itu biasa 5 kali terjadi, apa namanya, Sebagai faktor resiko terjadinya trombosis, ya, 5 kali lebih besar peningkatannya, Kemudian, antitrombin, ya, Antitrombin, defisiensi antitrombin itu, Itu sebenarnya diturunkan secara otosomal, dominan, ya, Jadi, ditandai dengan pada nanti usia dewasa muda, Trombosis venanya berulang, gitu, ya, Kemudian, defisiensi protein C atau protein S, Ini diturunkan juga secara otosomal, dominan, Nah, gejala khasnya nanti adanya nekrosis kulit pada terapi dengan warparin atau heparin, gitu, ya, Sedangkan yang kelima ini apa, Disfibronegi, disfibronegi, disfib... Nogenemia, libet, ya, Jadi, biasanya amsimptomatik atau memiliki gejala perdaraan hebat, Ini meskipun jarang menyebabkan trombosis, Tapi merupakan faktor resiko, ya, Untuk terjadinya DVT, Kemudian, golongan darah non-O Nah, kalau golongan darah non-O itu dia memiliki kadar faktor von Willebrand, Jadi, istilahnya mempunyai, apa namanya, Meningkatkan resiko trombus atau emboli vena, ya, Jadi, golongan darah non-O ini memiliki kadar faktor von Willebrand Dan faktor delapan serum yang lebih tinggi dibandingkan dengan golongan darah O, gitu, ya, Kemudian, apa namanya, yang didapat, ya, Yang didapat ada hospital accurate thrombosis, Nah, ini, menurut Hofbrand et al., juga, tahun 2016, dikatakan bahwa Terjadi biasanya dalam 90 hari pasca perawatan di rumah sakit, ya, Jadi, hampir 50% dari kasus tromboemboli vena itu terjadi di rumah sakit Itu karena apa? Biasanya karena adanya pemberian trombopropylaksis, ya, Ini resiko sangat tinggi terjadinya DVT Kemudian, yang kedua, apa ini, pasca operasi, ya, Kalau pasca operasi, mayoritas itu terjadi pada pasien OBS Kemudian, pada pasien usia lanjut Atau pasien yang menjalani bedah mayor regio abdomen Atau panggul, gitu Atau juga dengan pasien yang punya riwayat trombosis vena di keluarganya, gitu, ya Kemudian, karena yang ketiga Keganasan dan penyakit myeloproliferatif ini Hampir seluruh jenis kanker dan penyakit myeloproliferatif ini Secara umum meningkatkan resiko DVT, ya Khususnya, seperti Kanker ovarium, kanker otak, ya, dan pankreas Nah, kenapa? Karena tumor itu mensekresi tisu faktor, ya Dan prokoagulan yang mengaktifasi faktor 10 Kemudian, apalagi ini Stasis vena, ya Stasis vena dan imobilisasi Jelas, kalau imobilisasi dengan stasis vena Tadi, seperti Trias Virchov tadi, ya Mersampaikan bahwa Ini bisa terjadi pada pasien dengan gagal jantung kongestif Infak myokat, varisis vena Ya, fibrilasi atrium Atau juga imobilisasi lama Misalnya, pasca perjalanan udara jarak jauh, gitu Ini bisa DVT Ya, kemudian, apalagi ini Sindrom antifosfolipid Nah, kalau sindrom antifosfolipid Ini ditandai dengan adanya Antifosfolipid antibody Ya, jadi Biasanya sindrom ini Berasosiasi atau berhubungan dengan Peningkatan kejadian Tromposis vena dan arteri Ya, ini Ini salah satu dari Lupus anti-guagulan Nah, kemudian Pasien yang mendapatkan terapi hormon estrogen Nah, terapi estrogen Terutama yang diberikan dosis tinggi Ini berhubungan dengan peningkatan kadar Faktor 2, 7, 8, dan 9 Oh ya, serta 10 juga bisa Serta 10 Kemudian Juga karena penurunan kadar antitrombin Ya, dan tisu Plasminogen aktifator Kemudian Kelainan hematologi Kalau kelainan hematologi Ini polisitemia vera Ya, dan trombositopenia esensial Jadi memang karena terjadinya Polisitemia Terjadilah peningkatan Viskositas Trombositosis Peningkatan respon trombosis Airnya apa? Trombosis meningkat Ya Terkait nanti dengan Peningkatan insiden trombosis vena Terutama pada vena hepatik Kemudian yang kedelapan Riwayat trombosis vena superficial Nah, riwayat ini Ya Ini peningkatan resiko banget Ya, maksudnya Riwayat trombosis vena superficial Trombopelbitis ini memang Meningkatkan Terjadinya DVT Yang kesembilan Inflamasi Inflamasi yang dimaksud itu Jenisnya seperti Seperti IBD Ya, Inflamatory Bowel Disease Atau penyakit inflamasi TB Systemic Atau SLE Ya, atau DM Sehingga Apa namanya Meningkatkan Sehingga Apa namanya Inflamasi ini Meningkatkan faktor prokuagulan Dan penurunan faktor Antikuagulan Terkait manifestasi klinis Ya, ini berhubungan dengan terjadinya obstruksi aliran darah balik ke jantung Yang menyebabkan darah terkumpul di lengan atau tungkai Gitu Ya, jadi seperti gejalanya nyeri tungkai unilateral Kemudian edema piting Kemudian vena yang dapat dipalpasi Ya, yang terabak Kemudian nyeri tekan Distensi vena Kemudian juga vena kolateral superficial Ya Kemudian Perubahan warna kulit atau cyanosis Nah, ini Kalau nyeri tekan Mana dia nyeri tekan? Sebentar ya Saya lingkar Oke Ini kalau nyeri tekan Nah Pada tungkai atau betis Bila terjadi di tungkai Kalau nyeri tekan Di lengan atau leher Berarti ekstremitas atas dia Gitu ya Jadi nyeri tekan Sesuai dengan lokasinya Nah, terus Apa lagi? Misalnya Ini Perubahan warna Ya Perubahan warna kulit Nah, perubahan warna kulit ini Nah Atau cyanosis Atau kemerahan Gitu ya Kadang-kadang juga Bisa hangat Gitu Nah Terus Distensi vena Nah, ini Terdapat pelebaran vena Supervisial Dan pada obstruksi berat Itu kulit tanpa Cianosis Gitu Jadi ini Kalau obstruksinya sudah berat DVT-nya sudah berat Biasanya pasiennya sudah Cianosis Ya Kemudian Kalau ya Kalau seandainya Gejala ini Tidak spesifik ditemukan Pada Pasien Itu lanjut Dengan scoring wells Ya Kita lihat Kita lihat slide berikutnya Ini dia ya Jadi diagnosis Score wells Diagnosis ini Digunakan Kalau gejala-gejala tadi ini Tidak spesifik Sebenarnya memang Memang Dua ya Dua Selain melihat dari gejala yang tidak spesifik tadi Juga dilihat dari score wells ini Nah Kalau score wells ini Caranya Ini ya Ini saya lihat sebentar Nah ini Yang pertama itu Ini Karakteristik dari secara klinis Ya Gejala klinis Ini Skornya Ya ini skornya Yang pertama Kanker aktif Ya Kanker aktif Dalam terapi Atau dalam jangka waktu 6 bulan terakhir Ya Atau dalam terapi paliatif Ini Kalau ditemukan Atau dialami oleh pasien Kita kasih skornya 1 Ya Kemudian Yang kedua Jika ada Paralisis Paresis Atau adanya Riwayat Imobilisasi Ekstremitas Bawah Dalam waktu dekat Ya Ini ekstremitas Atas Bawah Ter ekstremitas Bawah Itu kita kasih skornya 1 Kemudian Yang ketiga Ya Jika pasien itu Atau pasien kita terbaring Di tempat tidur Selama 3 hari Atau lebih Dalam waktu dekat Atau menjalani Pembedahan mayor Dalam 12 minggu terakhir Yang membutuhkan anastesi lokal Yang membutuhkan anastesi lokal Atau umum Ini kita kasih skornya Positif 1 Kemudian yang keempat Nyeri tekan lokal di sekitar area perdarahan vena Dalam skornya 1 Lanjut lagi Bengkak pada seluruh bagian Tungkai Ya Kemudian Ya Berikutnya Bengkak pada area betis Ya Cupswelling Ya Setidaknya 3 cm lebih besar Dibandingkan Kaki kontralateral Ya Diukur 10 cm Dibawah Ya Dibawah Tubel Rositi Atau tubel rositas Tibia Ini positif 1 Oke Kemudian Terlihat adanya Gejala edema piting Pada kaki Positif 1 Kemudian Ada lagi Gejala vena Kolateral Supervisial Ya Kita kasih skornya 1 Kemudian Ada riwayat Riwayat DVT sebelumnya Ya Kemudian Ya Terlihat ada dokumentasi Ya Vena Troposis sebelumnya Positif 1 Kemudian Adanya Diagnosis lain Yang masih mungkin Selain DVT Itu Negatif 2 Ini kita kasih Ini ya Nah Kalau nilai ini Ya Kurang dari Satu Kemungkinan Kemungkinan Kecil DVT Ya Interpretasi Ya Kemudian Kalau Lebih dari 2 Kemungkinan Besar DVT Gitu Mudah Ya Caranya Jadi Ini ada Interpretasinya Di bawah Ini Ya Skornya Jika Ya Skornya Not Jika Skornya 2 Atau Lebih Mengindikasikan Kemungkinan Besar Terjadinya DVT Oke Oke Nah Pada Pemeriksaan Penunjang Setelah Kita tahu Tadi Dari Hasil Skor Wells Kalau Lebih dari 2 Itu Berarti Resiko Tinggi Terjadi DVT Kemudian Kalau Dia Kurang Dari Satu Itu Resiko Rendah Ya Atau Satu Atau Dua Gitu Itu Resiko Sedang Atau Moderat Nah Kita Lanjut Dengan Pemeriksaan Penunjang Untuk Lebih Menegakkan Diagnosis Dari DVT Itu Sendiri Ya Jadi Yang Pertama Ada Pemeriksaan Kadar D Dimer Plasma Atau ELISA Nah Kadar Ini Merupakan Hasil Pemecahan Vibrin Ikat Silang Yang Dipecah Oleh Plasmin Jadi Dia Merupakan Misalnya Untuk Pemeriksaan Tambahan Sebenarnya Pemeriksaan Tambahan Untuk Meningkatkan Ketepatan Diagnosis D DVT Ini Nah Biasanya Kadar Dedimer Ini Meningkat Pada DVT Atau Pada Emboli Paru Nah Peningkatan Kadar Dedimer Ini Menunjukkan Adanya Produk Dari Degradasi Vibrin Dalam Kadar Yang Abnormal Tinggi Jadi Kalau Artinya Adalah Telah Terjadi Trombus Yang Bermakna Maksudnya Kalau Dedimer Itu Tinggi Dedimer Plasmanya Tinggi Jadi Sudah Terjadi Trombus Yang Bermakna Dan Pemecahannya Dalam Tubuh Tapi Belum Bisa Menunjukkan Lokasi Nah Kalau Kadar Yang Meningkat Ini Tidak Spesifik Itu Nanti Nanti Pemeriksaan Pemeriksaan Lebih Lanjut Lagi Maksudnya Pemeriksaan Yang Berbeda Lagi Nah Biasanya Intinya Yang Perlu Kita Pahami Adalah Dedimer Ini Meningkat Pada DVT Diperiksa Pada Pasien Dengan Kemungkinan Kecil DVT Kalau Hasil Nanti Negatif Atau Turun Berarti Sudah Kita Eksklusikan Tidak Berarti Tidak DVT Gitu Ya Kemudian Yang Kedua Radiologi Atau USG Vena Pemeriksaan Diagnostik Ini Pertama Untuk Pasien Dengan Kemungkinan Tinggi DVT Ya Ini Bisa Diagnostik DVT Dengan Lokasinya Bisa Kelihatan Apakah Di Incompressibilitas Vena Kemudian Bisa Terlihat Gambaran Trombus Dengan Dilatasi Vena Atau Spektrum Dan Aliran Darah Abnormal Pada USG Doppler Seperti Terlihat Pada Gambar Ya Kemudian Penata Laksanaan Medis Penata Laksanaan Medis Ini Ada Farmakologi Ada Non Farmakologi Penata Laksanaan DVT Ini Adalah Untuk Mencegah Bertambah Besarnya Bekuan Kemudian Mencegah Terjadinya Emboli Paru Sindrom Postrombosis Dan Terjadinya DVT Berulang Seperti Terapi Parentral Kemudian Antagonis Vitamin K Dan Antikwagulan Terapi Antikwagulan Ini Digunakan Untuk Mencegah Terjadi Bekuan Yang Semakin Besar Dan Mencegah Terjadinya Pembentukan Bekuan Darah Jika Terapi Antikwagulan Ini Diberikan Segera Setelah DPT Terbentuk Maka Akan Menurunkan Resiko Terjadinya Emboli Paru Jadi Antikwagulan Yang Biasa Dipakai Itu Biasanya Heparin Warfarin Untuk Tata Laksanaan Farmakologi Ini Biasanya Nanti Kita Akan Berkolaborasi Dengan Dokter Terkait Dengan Fase Inisial Misalnya 5 Sampai 21 Hari Pertama Itu Obatnya Apa Terapinya Apa Kemudian Fase Jangka Panjang 3 Sampai 6 Bulan Pertama Itu Diberikan Apa Kemudian Fase Selanjutan Itu 3 Sampai 6 Bulan Selanjutnya Ya Jadi Obat-obat Seperti Ini Antikwagulan Vitamin K Dan Perentral Itu Kita Akan Berkolaborasi Dengan Dokter Sesuai Dengan Tata Laksana Farmakologi Di Beberapa Tingkatan Fase Yang Di Apa Namanya Yang Di Apa Namanya Yang Diprogramkan Oleh Dokter Kepada Pasien Ya Oke Kita Lanjut Ya Kita Lanjut Penata Laksana Medis Non Farmakologi Untuk Non Farmakologi Itu Ada Trombectomy Atau Trombolisis Kemudian Filter Filter Venacava Dan Kompresi Ya Nah Ini Untuk Terkait Dengan Trombolis Ya Trombolisis Itu Dapat Mencegah Post Trombotic Syndrome Kemudian Kalau Filter Venacava Itu Digunakan Pada Pasien Dengan DVT Proximal Yang Kontraindikasi Diberikan Terapi Anti Kuagulan Nah Kemudian Kalau Kompresi Itu Tujuannya Untuk Mengontrol Gejala Dan Mencegah Terjadinya Apa Namanya Lebih Lanjut Ya Mencegah Terjadinya Post Trombotic Syndrome Lebih Lanjut Kemudian Untuk Efektivitasnya Ini Baik Pada Pasien Dengan Terapi Kompresi Dan Mobilisasi Dini Serta Olahraga Berjalan Kaki Itu Bisa Sebagai Tata Laksana Non Farmakologi Atau Misalnya Seperti Ini Kompresi Dengan Menggunakan Elastic Stoking Penggunaan Kaus Kaki Yang Dapat Memberikan Penekanan Nah Biasanya Itu Diberikan Pada Pagi Hari Dan Seharian Saat Aktivitas Olahraga Berjalan Kaki Dan Juga Selalu Dipakai Dan Hanya Dilepas Pada Saat Tidur Jadi Digunakan Pada Saat Istirahat Dengan Posisi Menaikan Tungkai Pada Saat Tiduran Untuk Menaikan Tungkai Pada Saat Tiduran Ini Posisi Kaki Dan Betis Lebih Tinggi Dari Pinggul Ini Juga Berikan Edukasi Kepada Pasien Agar Dapat Harapan Dapat Mempelancar Aliran Dar Avena Oke Kemudian Kita Bahas Tentang Komplikasi Komplikasi Itu Kita Bahas Ada Tiga Apa Namanya Tiga Stek Jangka Pendek Jangka Menengah Kemudian Jangka Panjang Untuk Jangka Pendek Itu Bisa Terjadi Peningkatan Trombosis Yang Rekurensi Artinya Apa Namanya Kembali Lagi Terjadi Peningkatan Trombosis Yang Berulang Kemudian Jangka Mengenengah Juga Masih Begitu Dan Yang Terakhir Itu Post Trombotic Sindrom Kalau Komplikasi Emboli Paru Trombosis Terlepas Menjadi Embolus Itu Akan Mengikuti Aliran Darah Ke Jantung Dan Akan Dialirkan Ke Cabang Arteri Di Paru Sehingga Bisa Menghambat Aliran Darah Sedangkan Komplikasi Jangka Panjang Post Trombotic Sindrom Ini Terjadi Pada 30-50% Pasien Dalam 2 Tahun Pasca DVT Bisa Terjadi Karena Adanya Faktor Risiko Dari DVT Yang Proksimal Atau Pasien Obesitas Atau Juga Karena Kontrol Dari NR Buruk Dalam 3 Bulan Terapi Sehingga Untuk Komplikasi Itu Yang Paling Sering Pts Baik Kita Lanjut Ke Nursing Care Plans Untuk Rencana Keperawatan Atau Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan DVT Termasuk Adanya Pemberian Dari Edukasi Pemberian Bagaimana Kondisi Penyakit Kemudian Bagaimana Treatment Pencegahannya Pengkajian Monitoring Monitoring Pemberian Terapi Anti 2 Bulan Tadi Kemudian Bagaimana Memberikan Peningkatan Rasa Nyaman Kemudian Sampai Nanti Ke Posisi Tubuh Yang Tadi Terapi Non Farmakologi Bagaimana Melakukan Latihan Kepada Pasien Dengan DVT Untuk Mencegah Komplikasi Nah Ini Nursing Diagnosis Yang Bisa Kalian Tegakkan Pada Pasien Dengan DVT Sesuai Dengan Tanda Dan Gejala Tadi Sesuai Dengan Komplikasi Yang Kita Cegah Kita Bisa Mengangkat Diagnosa Terkait Dengan Kerusakan Petukaran Gas Bisa Berhubungan Dengan Gangguan Aliran Darah Ke Alveoli Atau Karena Perubahan Membran Alveolar Kapiler Perdarahan Aktif Atau Juga Kolaps Jalan Napas Atau Alveolar Ata Lektasis Ini Terkait Nanti Dengan Emboli Paru Kemudian Nyeri Nyeri Akut Berhubungan Penurunan Sirkulasi Arteri Dan Oksigenasi Jaringan Bisa Juga Karena Penumpukan Asam Laktat Pada Jaringan Atau Inflamasi Terus Resiko Perdarahan Atau Defisiensi Dari Pengetahuan Itu Bisa Bisa Juga Ditambah Dengan Diagnosa Cemas Kecemasan Kemudian Tidak Efektifnya Perpusi Jaringan Tidak Efektif Perpusi Jaringan Parifer Itu Berhubungan Dengan Penurunan Sirplasi Dari Vena Kemudian Juga Bisa Peningkatan Resiko Gangguan Integritas Kulit Itu Bisa Diangkat Jadi Nanti Sesuai Dengan Kasus Yang Akan Kalian Temukan Pada Pasien Dengan DPT Oke Baik Kita lanjut Apa sih Yang dapat Kita Sampaikan Kepada Pasien Terkait Dengan Perawatan Dari Kriteria Hasil Yang Diharapkan Kemudian Dari Implementasi Atau Planning Yang Sudah Kita Rencanakan Terkait Dengan Evaluasi Kemudian Kita Akan Memberikan Edukasi Yang Pertama Adalah Minum Obat Minum Obat Ini Memang Harus Diminum Untuk Mencegah Atau Mengembati Gumpalan Darah Kemudian Kita Edukasi Jika Pasien Akan Berpergerian Lewat Udara Bus Atau Kereta Bagaimana Posisi Kaki Jika Duduk Latih Tetap Otot Betis Dengan Menarik Jempol Kaki Ini Ada Senam Bisa Kalian Diskusikan Pada Kelompok Kemudian Penggunaan Stoking Kompresi Seperti Tadi Sudah Laksana Non Farmakologi Kemudian Tetap Minum Air Putih Hindari Kafein Dan Alkohol Kemudian Usahakan Menggunakan Pakaian Longgar Jika Pasien Operasi Sesudah Operasi Segera Turun Ketepat Tidur Dan Jangan Lama-lama Untuk Melakukan Imobilisasi Jangan Lama-lama Untuk Bedres Kalau Seandainya Sudah Disarankan Untuk Turun Segera Turun Oke Kita lanjut Terkait Dengan Penatalaksanaan Keperawatan Nah Ini tadi ya Tirah Baring Bagaimana Yang disarankan Tirah Baring Biasanya 5-7 hari Setelah Terjadi DVT Itu Kita Istirahatkan Waktu Ini Kurang lebih Sama Dengan Waktu Diperlukan Trombos Untuk Melekat Pada Dinding Pena Sehingga Terjadinya Sehingga Kita Bisa Mencegah Terjadinya Emboli Kemudian Posisi Pada Saat Kita Edukasi Pasien Menggunakan Stoking Elastis Kemudian Pasien Kita Minta Untuk Berjalan-jalan Agar Lebih Baik Daripada Berdiri Atau Duduk Lama Ini Latihan Di tempat Tidur Bagaimana Posisi Kaki Dorsofleksi Jadi Melawan Papan Kaki Kemudian Kompres Kompres Ini Memang Untuk Meningkatkan Kenyamanan Pasien Pada Saat Terjadi Keluhan Nyeri Pada DVT Ya Oke Baik Ini Terakhir Saya berikan Bahan bacaan Yang dapat Kalian Lihat Kalian Baca Terkait Dengan Kelengkapan Yang telah Saya Fasilitasi Ini Kelengkapan Data Data Atau Info Yang telah Saya Fasilitasi Untuk Kalian Diskusikan Secara Berkelompok Terakhir Dari Saya Sebagai Reminder Seperti Biasa Bahwa Kita Harus Percaya Apa Yang Dikatakan Paham Itu Ketika Kita Mampu Menjelaskan Bahasa Kupu Kupu Bukan Pada Ulat Jadi Kalau Kita Sebagai Seorang Perawat Memang Harus Menjelaskan Hal Hal Secara Umum Secara Awam Yang Dipahami Oleh Pasien Atau Masyarakat Bukan Dengan Bahasa Yang telah Kita Pelajari Bukan Bahasa Kupu Kupu Yang Kita Tahu Kalau Kita Bicara Kepada Ulat Atau Bicara Bahasa Bahasa Medis Kepada Masyarakat Awam Baik Cukup Sekian Bahasan Tentang Gangguan Hematologi Kali ini Semoga Dapat Dimanfaatkan Semoga Dapat Dipelajari Lebih Lanjut Dan Didiskusikan Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima